Anak pendekar jilid 12. Saking kagum dan terkesima, sekian lama Beng Hoa terlongong, akhirnya tak tertahan dia bertepuk seraya memuji, bagus ayah, jurus Sin Leong Tiaw BWE yang bagus, jurus Sin Leong Tiaw BWE, naga sakti mengibas ekor, adalah jurus tunggal paling ampuh dari BCNG Keh Tsu Hoat. Beng Hoa pernah ratusan kali mengulangi jurus yang satu ini dalam latihan, dia kira dirinya sudah berhasil menyelami inti permainannya, tak nyana setelah melihat jurus ini dimainkan seng ayah, perbawanya ternyata begitu mengejutkan entah berapa lipat lebih dari apa yang pernah dicapainya. Tapi yang membuat kaget dan girang bukan lantaran keampuhan jurus golok itu, tapi girang karena kesehatan ayahnya sudah pulih. Maklum jurus Sin Leong Tiaw BWE yang dilancarkan Beng Goan Chow ini bukan saja gerakannya harus mahir, dan tepat, tenaga dalam yang dikerahkan juga harus diperhitungkan, jikalau kungfunya belum pulih jelas takkan mampu melancarkan jurus yang satu ini. Beng Goan Chow mencabut goloknya, katanya dengan tertawa, karena sakitku betapapun masih terpaut dua bagian. Hoaji kenapa secepat ini kau sudah kembali? Anak sudah menunaikan tugas dengan baik. Ganti Beng Goan Chow yang kaget dan girang, katanya, ku kira kau terbentur kesulitan, karena kewalahan kau pulang dulu mengajak aku berunding, lalu dengan tertawa dia melanjutkan, untung hari ini kau pulang, besok aku sudah ingin menyusulmu kelasah. Nasib anak kali ini memang mujur, kedatanganku tepat pada waktunya. Beng Goan Chow mengerti, katanya, betul, kemarin adalah hari ulang tahun hujo, saatnya istana putalah terbuka untuk umum, kenapa aku hampir melupakannya. Tapi semudah itu kau dapat bertemu dengan Long Kam Hoa Tsu, hal itu diluar dugaanku. Sebetulnya tidak gampang, tutur Beng Hoa. Walau hari itu juga aku bertemu dengan beliau, tapi juga menimbulkan rentetan kejadian, lalu dia ceritakan pengalamannya. Tapi pertemuan dan bantuan Kang Xianghun dan Kim Bik Hong tidak disinggung. Nasibmu memang lagi mujur, tapi keberanianmu juga patut dipuji, setelah pengalamanmu kali ini, selanjutnya boleh aku melepas kau berkelana di Kangau dengan rasa lega. Tugas yang kau tunaikan jauh lebih baik dari apa yang ku bayangkan semula. Terima kasih akan pujian ayah. Bahwa tugasku bisa leluasa juga berkat bantuan Tioto Asyok. Sebetulnya Tioto Asyok akan kemari menengok ayah. Beng Goan Chau tertawa, katanya, aku tahu tabiatnya, dia pasti akan pulang ke Wikiang. Betul. Tapi kita harus menetap dua hari lagi di sini, menunggu Kili dan putranya pulang kemari. Sudah sepantasnya Hoa Ji. Ada satu hal aku jadi merasa heran, soal apa? Sejak tadi kau datang, kenapa tidak kau tanya non-akim? Merah muka Beng Hoa, katanya, ku kira dia berada di kamar, setelah aku memberi laporan kepada ayah, belum terlambat aku menemuinya. Beng Goan Chau tertawa, katanya, di depan ayah, tak usah kau malu. Aku tahu kau merindukan dia, lekas kau pergi mencarinya dan mengajaknya pulang. Beng Hoa kaget tanyanya, Biki, dia, dia kemana? Tak usah gugup, dia tidak pergi. Dia ke belakang gunung berburu kelinci. Lega hati Beng Hoa akaranya, oh, dia berburu untuk makanan malam nanti, makanya tidak kelihatan. Dalam tempat ini tersedia lengkap segala peralatan dan ransum, namun sayur-sayuran yang tersedia sudah habis. Melihat aku sudah sehat, maka hari ini dia bilang mau keluar berburu supaya menu malam nanti lebih lezat, lalu dia mendongak melihat cuaca, lalu menambahkan, dia berangkat setelah makan siang, mestinya sekarang sudah pulang, lekas kau menyusulnya. Bergegas Beng Hoa berangkat. Cahaya matahari yang kuning menerobos celah-celah daun, Beng Hoa langsung berlari ke gunung belakang, di atas puncak dia celingukan namun tak terlihat bayangan Kim Biki. Setelah membelok ke sebuah lekuk gunung mendadak dilihatnya semak kerumput di sebelah depan bergerak tanpa tertiup angin. Dia kira Kim Biki sudah melihat dirinya dan sengaja sembunyi hendak menggoda dirinya. Beng Hoa diam saja pura-pura tidak tahu, diam-diam dia jemput sebutir batu, dengan gerakan yang diperhitungkan dia menyambit ke sana, batu itu meluncur miring menyerempet pucuk rumput hingga mengeluarkan suara berisik. Mendadak dari semak kerumput itu menerobos keluar seorang gadis, sebelum batu sambitan Beng Hoa menyambar tiba, dia timpukan sekeping uang tembaga memukulnya jatuh. Adik ki, seru Beng Hoa tertawa, tidak mengejutkan kau bukan? Gerakan menimpu amgi itu tentu baru kau yakinkan bukan? Bagus juga. Pelan-pelan gadis itu membalik badan, katanya dingin, kau salah mengenal orang lagi. Beng Hoa kaget, teriaknya, haya, nona teng kiranya kau. Gadis ini bukan lain adalah Teng Bing Chu yang berperawakan dan berwajah hampir mirip dengan Kim Biki. Betul, aku adalah Teng Bing Chu, bukan adik ki. Tapi aku tidak duga di sini dapat bersuah dengan kau pula. Nona Teng, kau sudah ketiansan bukan? Kapan kau pulang? Tawar suara Teng Bing Chu, terima kasih atas perhatianmu. Bukankah kau ingin mencari adik ki? Mungkin kau takkan sempat mendengar ceritaku lagi. Beng Hoa melenggong, katanya, jadi kau pernah bertemu dengan adik ki? Dia di mana? Tadi dia sedang bicara dengan aku di sini. Sebetulnya aku tidak kenal dia, tapi dia malah kenal siapa aku. Di mana dia sekarang sudah lari? Lari? Kenapa lari? Ada orang mengejarnya. Siapa yang mengejarnya makin gelisah hati Beng Hoa? Seorang laki-laki baju putih. Usianya sekitar empat puluhan. Beralis tebal bermata jeli dan tajam mirip seorang suseng. Siapa dia tidak tahu? Demikian tutur Teng Bing Chu. Kim Biki sedang berbincang dengan aku di sini. Begitu laki-laki baju putih itu muncul di atas lereng sana, Kim Biki sudah terbirik-birit. Dia suruh aku membantunya, jangan katakan dia di sini, tapi... Tapi apa? Kepandayan lelaki itu amat tinggi, ku katakan aku tidak melihat orang yang dia cari, dia hanya tertawa dingin tanpa bicara, dia seperti pasang telinga mendengarkan lantas dia tahu ke mana arah Kim Biki melarikan diri, terus mengejar ke sana. Dia lari ke arah mana? Teng Bing Chu menuding dengan jarinya. Tanpa banyak tanya Beng Hoa berlari ke sana dengan mengembangkan pet POU Kansian, badannya meluncur secepat angin. Cukup lama dia lari, setelah naik turun lekuk gunung akhirnya dia melihat di depan seorang lelaki baju putih tengah berjalan berlenggang, tapi dia tidak melihat Kim Biki. Lelaki baju putih menggendong kedua tangan, sikapnya santai, seperti sedang menikmati pemandangan alam nan permai. Mendengar langkah Beng Hoa baru dia menoleh. Anak muda, kau lari begitu tergesa-gesa, ada keperluan apa tegur laki-laki itu lebih dulu. Aku mencari seorang nona, entah kau. Siapa si dan nama nona itu? Coba katakan, mungkin aku tahu. Beng Hoa segera menyebut nama Kim Biki. Mimik muka lelaki baju putih tampak aneh. Lama dia menatapnya dingin, katanya kemudian, siapa kau? Untuk apa kau mencarinya? Setelah menyebut namanya, Beng Hoa berkata, aku adalah teman nona Kim, harap tanya di mana dia bila kau tahu. Sudah tentu aku tahu, tapi aku takkan memberitahu kepadamu. Kau harus memberitahu kepadaku, desak Beng Hoa. Kenapa sini senadap pertanyaan laki-laki baju putih? Melihat Beng Hoa gelagapan, segera dia menambahkan, tak usah kau mencarinya lagi. Kejut dan gusar Beng Hoa katanya, apa maksudmu? Memangnya, kau, kau apakan dia? Dengan tak acuh lelaki baju putih berkata tawar, aku mengurungnya, kenapa? Beng Hoa mencabut pedang, bentaknya, lekas kau bebaskan dia. Lelaki baju putih bergelak tawa, katanya, berdasar apa kau berani memerintah aku? Mengandal pedangmu itu. Kalau begitu ingin ku lihat permainan pedangmu, apa betul kau tidak mau membebaskan dia ancam Beng Hoa sambil menudingkan pedangnya? Memangnya kau tuli? Atau kau bodoh tidak paham ucapanku? Untuk apa teriak-teriak, kalau berani bayu tusuk? Tak tertahan gusar Beng Hoa, bentaknya, baik, mari kita bertanding, sekali tikam dia ciptakan sinar kembang. Sereet pedangnya lantas menusuk. Lelaki baju putih tidak berkelit tidak menangkis, ujung pedang menuding di depan mukanya, matanya pun tidak berkedip. Walau amat gusar, betapapun Beng Hoa tidak akan membunuh orang begitu saja, ujung pedang mengancam tenggorokan, bentaknya, kau ingin bertanding dengan aku, kenapa tidak keluarkan senjatamu? Laki-laki itu bergelak tawa, katanya, siapa bilang aku ingin bertanding dengan kau, kau yang menantang aku bertanding, tapi kau salah menggunakan istilah. Salah menggunakan istilah? Kulihat sedikitnya kau harus berlatih tiga tahun lagi baru setimpal untuk bertanding dengan aku. Sejak mengembara belum pernah Beng Hoa pernah diejek dan dipandang serendah ini, karuan amarahnya terbakar, bentaknya, setimpal atau tidak, bila kau tidak bebaskan adiki, aku tidak sungkan lagi terhadapmu, kali ini dia menusuk sungguh-sungguh, tapi jurus pedang yang menusuk hiato bukan tusukan menamatkan jiwa orang. Sedikit bergerak tau-tau badan lelaki baju putih sudah menyingkir ke pinggir, beruntun Beng Hoa menyerang tiga jurus, ternyata ujung pakaian orang pun tidak tersentuh. Laki-laki baju putih meliriknya, katanya dengan tertawa dingin, bagaimana, hanya begini saja kepandaianmu. Beng Hoa tau kungfu orang ini amat tinggi, meski mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan mungkin masih belum tandingan lawan, maka serangan selanjutnya tidak kenal kasehan lagi. Beruntun dialancarkan tiga jurus serangan berantai, tiga jurus ini merupakan kembangan dari ilmu golok keluarga Beng, kecepatannya laksana guntur mengejar kilat, jauh lebih hebat dibanding tiga jurus yang terdahulu. Menggoyang badan menggeser langkah, lelaki baju putih mengebut, kedua jari laki-laki baju putih lantas menotok. Pedang Beng Hoa serong ke samping, lawan segera menyelingap masuk. Dalam gebrakan segerus ini, laki-laki baju putih mengkombinasikan iwakang yang tangguh dengan ilmu tiamhia tingkat tinggi, bergerak belakangan mengincar sasaran lebih dulu, merupakan inti ilmu silap tingkat tinggi, dengan pedoman cepat di tengah lambat, kebetulan di tengah keringanan. Pedang Beng Hoa serong ke samping, bila pergelangan tangannya tertotok, maka pedang pusakannya pasti terlepas. Beng Hoa tabulihainya permainan lawan, pedang berputar dia ubah dengan jurus hianqiao Hoa atsoa, bertahan sambil balas menyerang, perubahannya secara kebetulan juga sehingga lelaki baju putih kelihatan heran. Kali ini Beng Hoa melancarkan Bu Beng Kiam Hoa ciptaan Tio Tan Hong, lelaki baju putih ini hafal dan mahir permainan ilmu pedang dari berbagai perguruan, namun belum pernah dah menyaksikan permainan pedang seihai yang dilancarkan Beng Hoa. Setelah bersuara heran, lelaki baju putih melompat ke pinggir tiga langkah, katanya tawar, beberapa jurus ilmu pedangmu memang bagus, sayang jurus ketiga dari ilmu golok keluarga Beng Kau ubah menjadi permainan pedang, tenaganya berkurang terlalu besar sehingga menjadi gerakan yang lumpuh di puncaknya. Kalau tidak, jurus keempat hianqiao Hoa atsoa, kau dapat memapas jari tanganku. Jikalau Beng Kuanqiao yang melancarkan jurus ini, pasti jauh lebih matang dari engkau. Bahwa permainan pedangnya dipecahkan asal-usulnya, bukan main rasa kaget Beng Hoa, katanya, terima kasih atas petunjukmu. Tapi Kong Ji Uji Pektumu juga belum tentu dapat mengalahkan aku. Tak usah kau mengalah, keluarkan senjatamu. Lelaki baju putih bergelak tawa, ujarnya, pemuda Jumawa, ucapanmu tidak salah, bertangan kosong aku tidak akan dapat mengalahkan kau. Tapi terhadap angkatan muda, aku tidak akan menggunakan pedang, coba ku pikir sebentar, bagaimana ya? Ah, sudah ada, sekali membalik badan, begitu dia menoleh pula, tangannya sudah memegang sebatang dahan pohon. Dahan yang dia petik dari pohon tua di pinggirnya, besarnya seperti sumpit makan cuma lebih panjang sedikit. Baiklah, aku pakai dahan pohon ini mengukur ilmu pedangmu. Asal kau mampu melawan sepuluh jurus, anggaplah kau yang menang, demikian ucap laki-laki baju putih. Memangnya Beng Hoa khawatir dirinya tak mampu mengalahkan lawan, mendengar ucapannya, meski lawan memandang rendah dirinya, hatinya agak jengkel, namun kenyataan menguntungkan dirinya, maka dia berkata, Bagus, jangan kau mencilat ludahmu sendiri. Jikalau aku yang menang. Jikalau aku yang kalah, segera kau boleh bertemu dengan Beki. Nah, kau boleh mulai. Kalau dahan pohonnya ku tebas kutung, coba dalam sepuluh jurus apa dia mampu melawan aku, demikian batin Beng Hoa. Maka pertama dia melancarkan jurus pehun ju soat, menjajar mega mengejar salju. Ujung pedangnya bergetar dengan suara mendengung, lihainya laksana guntur menggelegar. Laki-laki baju putih memuji, keras membawa kelembutan, memang bagus. Sayang masih kurang matang dalam latihan, kakinya tidak bergerak, namun pedang Beng Hoa menyerang. Tempat kosong. Dahan di tangan orang lantas diacungkan, seret dahan yang lemas itu mendadak tegak lurus dan kaku, malah sayut-sayut mengeluarkan desis suara seperti pedang terluyus dari serangkanya. Hanya sedikit bergerak dan berkelebat, ujung dahan itu sudah menutul ke muka Beng Hoa. Melihat dahan sekecil itu dapat memantul dengan tusukan seaneh itu, karuan kaget Beng Hoa dibuatnya. Ternyata laki-laki baju putih melancarkan permainan pedang dengan dahan pohon yang lemas, bukan saja permainan pedangnya amat lihai dan menakjubkan, iwekang yang tersalurkan pun sesuai kebutuhan, tusukan dahan pohon itu kekuatannya ternyata tidak lebih ringan dari tusukan pedang tulen, jikalau tertusuk bukan mustahil badan terluka darah mengalir. Betapapun Beng Hoa sudah memperoleh ajaran mumibu Beng Kiam Hoa ciptaan Tio Tan Hong, reaksinya cepat, secara reflek pula dia dapat bergerak mengikui perubahan, pedang panjang menangkis. Lalu balas menyerang dengan jurus Heng Liu Kiki, balas menyerang untuk bertahan, serangan lawan berhasil dipunahkan. Lelaki baju putih memuji, bagus. Dahan di tangannya menyabet seperti ke kiri atau ke kanan, isi kosong tidak menentu, perubahannya pun sukar dirabah. Beruntun Beng Hoa harus mengubah tiga kali gerakan tubuh, ujung pedangnya menyendat, dia lancarkan sejurus tiap Jui Hu Cheng yang mirip ilmu pedang Xiong Yang Pei, tapi juga seperti jurus Kopet Somsom dari ilmu pedang Cheng Seng Pei, pedang menusuk dari arah yang tak terduga laki-laki baju putih. Agaknya lelaki baju putih jeri, dahan pohonnya berpindah, dengan susah payah baru Beng Hoa berhasil bebas dari gerakan pedang lawan yang mengurung dirinya. Lekas sekali jurus ketiga laki-laki baju putih telah dimainkan. Beng Hoa membalik tangan menabas, ternyata dia berhasil mematahkan jurus serangan lawan yang beruntun, malah sempat juga dia balas menusuk sekali, maksudnya ingin merebut posisi. Supaya dirinya tidak terpojok pada posisi yang selalu diserang. Dua jurus yang dia lancarkan sedikit lebih cepat dari gerakan lawan, itulah kombinasi golokilat warisan keluarganya dengan Bu Beng Kiam Hoa. Laki-laki baju putih tampak tersenyum, agaknya dia kagum dan amat takjub menghadapi permainan pedangnya, mendadak tangan naik dahan turun, dahan pohon itu mengetuk punggung pedangnya sehingga Beng Hoa tergetar kesemutan, pedangnya tertolak pergi. Tetap dia berhasil merebut inisiatif balas menyerang lebih dulu. Masih lima jurus, ucap laki-laki baju putih, selanjutnya aku akan menyerang beruntun tiga jurus, jurus pertama Hun Hoa Hut Liu, menusuk kedua Jian Kin Hiap di pundak, jurus kedua Peng Ih Kekoh menusuk pusar, jurus ketiga Pek Hang Kuan Jit menusuk tenggorokan. Aduh kepandayan jago koson, mana pernah menjelaskan lebih dulu jurus apa yang akan digunakan untuk menyerang sasarannya? Sikap lelaki ini terhadap Beng Hoa, lebih mirip seorang guru sedang mendidik muridnya. Semula Beng Hoa sudah siap adu jiwa, kini tergerak hatinya karena orang seperti tidak bermaksud jahat terhadap dirinya. Di saat dia melenggong mendadak didengarnya lak-laki baju putih membentak, awas serangan. Jurus keenam dimulai, dahan pohon di tangannya tegak berdiri, seperti ke kanan tapi juga mirip ke kiri, jurus yang dilancarkan memang Hun Hoa Hutliu. Untung sudah diberi petunjuk sebelumnya, segera diatunjukkan kemahirannya juga, jurus pertama dia lawan dengan Hai Sek Hun Kim, permainan pedang dengan tenaga lunak untuk memunahkan serangan lawan, jurus kedua berubah menjadi gerakan golok dengan jurus Fin Bun San, pedang melintang di depan dada membendung dahan pohon, jurus ketiga justru sukar dipatahkan, terpaksa diakluarkan jurus Lui Tian Kiao Hong, pedang panjangnya diputar terus membacok seperti golok beruntun dua kati. Terdengar terang sekali, lelaki baju putih berseru, inilah jurus ke sembilan, dahan pohon menahan pedang terus dipelintir, dan disendai, tanpa kuasa pedang panjang Beng Hoa ikut berputar terus lepas dari pegangan. Akhirnya memang dia tidak mampu melawan sepuluh jurus. Mendadak berkumandang sebuah suara merdu melengking berteriak, Ayah, kau tidak adil. Terbeliak pandangan Beng Hoa, dilihatnya seorang gadis mendadak muncul di depannya, siapa lagi kalau bukan Kim Biki yang sedang dicarinya. Sesaat sungguh terkejut dan girang Beng Hoa bukan main, tapi juga terlongong kaget pula. Kim Biki memanggil laki-laki baju putih ini Ayah, baru sekarang Beng Hoa tahu bahwa dia adalah jago nomor satu sejagat Kim Tiok Liu adanya. Tak heran aku tidak mampu melawan sepuluh jurus, demikian batin Beng Hoa, dia kalah dan tunduk lahir batin. Kenapa aku tidak adil tanya Kim Tiok Liu dengan tersenyum? Kim Biki memonyongkan mulut, katanya, jurus terakhir kau menggunakan lewekang bukan ilmu pedang. Kim Tiok Liu tertawa, katanya, kapan aku bilang dia kalah? Aku belum lagi menentukan, kau sendiri sudah memutuskan, memang anak perempuan kalau sudah besar berkiblat keluar. Bergegas Beng Hoa menjuram maju, katanya, maaf akan keteledoran si Yautit, aku berbuat salah dan kurang ajar kepada Paman. Kim Tiok Liu tertawa, katanya, tak heran anak ki memujimu, kiam hoatmu memang lebih hebat dari aku. Beng Hoa gugup, katanya hambar, di bawah dahan pohon Paman, si Yautit tidak mampu melawan sepuluh jurus, Paman memuji begini rupa, mana berani si Yautit menerimanya, Kim Tiok Liu berkata serius, belum pernah aku sembarangan memuji orang. Bicara soal ilmu pedang, kau hanya kurang pengalaman dahan pertempuran. Bicara tentang perubahan dan variasi permainan, dalam dunia ini tiada orang yang mampu melawan lagi. Menilai pertandingan kita barusan, paling aku hanya mampu menandingimu saja. Aku memukul jatuh pedangmu, kau pun memapas kutung dahan pohonku. Nah coba kau periksa, lalu dia acungkan dahan pohon di tangannya, dahan pohon itu memang terpapas tinggal separuh. Kim Biki tersenyum lebar, katanya, kalian tak usah berbincang tentang Kiam Hoaat. Beng Toako, kau sudah bertemu dengan ayahmu. Ayah suruh aku kemari mencarimu. Ayah, ucap Kim Biki, sepantasnya kita menemui Paman Beng bukan? Beng Si Heng, aku memang ingin menengok ayahmu, tak kira bertemu dengan kau dulu. Anak Ki, selanjutnya kau tidak menyingkir dari hadapanku bukan seperti tertawa-tidak tertawa di amanatap putrinya. Jengahmu Kak Kim Biki, katanya, kalau kau tidak suruh aku pulang, sudah tentu aku tidak akan meninggalkan kau. Kau tetap harus pulang dengan aku. Tapi yang kau khawatirkan, mungkin bukan kau harus pulang bukan? Makin merah pipi Kim Biki, katanya, ayah, kau selalu menggodaku. Asal kau tidak bermain petak lagi denganku. Hari sudah petang, Paman Beng tentu gelisah menunggu, hayolah lekas jalan. Sudah tentu Beng Hoaat tidak tahu apa yang dibicarakan ayah beranak ini, tapi melihat sikap Kim Tiok Liu, lega juga hatinya. Kim Biki menariknya jalan di sebelah depan, Kim Tiok Liu sengaja memperlambat langkah jauh di belakang seperti memberi kesempatan mereka bicara. Sambil jalan Kim Biki tanya, apakah tugasmu di Lhasa sudah beres? Sudah beres, nanti ku ceritakan di rumah. Apa itu tidak perlu kau jelaskan sekarang? Soal lain yang ingin ku ketahui. Soal lain apa? Kau bertemu dengan Teng Bing Ju? Ya, dia yang memberitahu kau lari ke arah sini. Katanya kau berkelahi dengan dia. Ya, kalau tidak berkelahi takkan kenal, nanti di rumah ku ceritakan. Coba jelaskan apa yang dia katakan terhadapmu. Tidak bilang apa-apa. Dia tahu aku ingin lekas menemukan kau, maka dia menunjukkan arahnya, maka aku bergegas menyusulmu ke sini. Aneh, kenapa dia tidak kelihatan? Kemana sih dia? Aku tidak tahu, mungkin sudah pergi. Mungkin hanya kebetulan dia lewat sini dan buru-buru ingin pulang. Wah, kenapa kau tidak menahannya? Kikuk Sikak Beng Hoa, katanya, aku khawatir kau bertemu musuh, maka tak terpikir untuk menahannya. Mendadak Kim Biki menoleh ke belakang, serunya, Ayah, kau tahu siapakah nona Teng itu? Aku hanya tahu dia temanmu yang membantu kau menipu aku, dia putri seorang teman lamamu. Oh, maksudmu dia putri Cong Piao Tau Teng Ih dari Tialian Piao Kiok di Sin Ciu itu? Betul. Teng Bing Chu adalah putri Teng Ih. Pernah aku bertemu sekali dengan Teng Lok Piao Tau jadi bukan teman lama seperti yang kau bilang. Tapi dia orang jujur dan baik hati, sifatnya yang ku kagumi. Bicara tentang nona Teng, ada satu persoalan, entah ayah sudah tahu belum? Persoalan apa? Teng Lok Piao Tau ada maksud menikahkan puterinya kepada Kang Suheng. Yap, sepetmu sudah menyampaikan hal ini kepadaku. Kabarnya karena dirampok barang kawalannya oleh murid murtad Siau IIMP, Seng Hun membantu Teng Lok Piao Tau sehingga timbul keinginannya menjodohkan puterinya kepadanya. Tapi waktu dia minta bantuan Yap Supekmu supaya bantu menjadi comblang, Yap Supekmu telah menampik secara halus. Nona Teng serba pandai silat dan satra, tadi kau pun pernah melihatnya. Entah kenapa Yap Supek menolak maksud baik ini? Sudah tentu Kim Tio Kliu tahu ke mana arah tujuan puterinya, dengan tertawa dia berkata, Seng Hun memang muridku, tapi soal jodohnya aku tak berani mengambil putusan. Pikiranku tak sekolot orang dulu, umpama putra putriku sendiri aku pun tidak akan memaksa mereka. Mendengar pernyataan ayahnya ini, bukan saja legat, Kim Biki senang bukan main, seketika wajahnya berseri. Dalam pada itu, mereka sudah tidak jauh lagi dari tempat tinggal Bang Go An Chow. Mendadak Kim Tio Kliu bersuara heran, katanya, Bang Hyantit, kecuali ayahmu, adakah orang lain dalam rumah? Tiada orang lain, sahut Bang Hoa. Agaknya ayahmu sedang bertanding dengan seorang kosen. Sayup-sayup Bang Hoa juga sudah mendengar suara benturan senjata dari pertempuran. Karuan Bang Hoa kaget, ayahnya baru sembuh, khawatir bukan tandingan lawan, segera dia mempercepat langkah. Kim Tio Kliu berkata tertawa, kau tak perlu khawatir, ayahmu sedang melancarkan golok hilat, aku dapat mendengarnya, dia masih berada di atas angin, lawannya juga tidak bermaksud jahat terhadapnya. Nah, coba kau dengar, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dia sudah memberondong tujuh jurus, namun tiada sejurus pun serangan mematikan. Kim Tio Kliu memang jago kosen yang jarang ada bandingannya, analisa atas pendengarannya memang tepat dan dapat dipercaya, maka legalah hati Bang Hoa. Waktu mereka masuk kebun belakang, tampak ayahnya sedang bertanding dengan seorang yang tak dikenalnya. Di luar dugaan, di pinggir gelanggang ada seorang penonton, penonton ini ternyata Teng Bing Chu adanya. Kim Biki kaget dan senang, serunya, Teng Cici, kau belum pergi. Lawan Beng Go Ancau bersenjata pedang. Golok dan pedang saling sambar, walau bukan pertarungan adu jiwa, ternyata makin lama pertandingan makin sengit dan cepat. Kedua orang pusatkan semangat dan tenaga untuk melawan serangan lawan. Kim Tio Kliu bertiga sudah berada di pinggir gelanggang, kedua orang yang lagi bertempur seperti tidak tahu. Kim Tio Kliu mendesis, maksudnya supaya puterinya tidak banyak bicara. Melihat sikap orang, terasa oleh Beng Hoa bahwa kelihatannya dia kenal orang bersenjata pedang itu. Golok kilat Beng Go Ancau sedang dilancarkan, sinar goloknya berkilauan menyambar naik turun, sekujur badan orang itu seperti terbungkus oleh cahaya golok. Mendadak orang itu melancarkan tiga jurus berantai, jurus pertama Hun Hoa Hut 1 EU, jurus kedua Pang Ih Kekoh, jurus ketiga Pek Hang Ko Anjit. Tiga jurus ilmu pedang yang tadi pernah dilancarkan Kim Tio Kliu kepada Beng Hoa, kalau tidak mendapat petunjuknya lebih dulu, Beng Hoa takkan mampu melawannya. Sekaligus Beng Go Ancau membacok tujuh jurus, seperti Kero yang digunakan Beng Hoa untuk mematahkan serangan pedang orang, tapi gerakannya lebih cepat dua jurus. Bukan saja berhasil membendung rangsakan lawan, malah kecepatannya berbalik menempatkan posisi dirinya di pihak yang lebih unggul. Tak tertahan, Kim Tio Kliu berseru memuji, bagus sekali. Beng Hoa takjub menyaksikan permainan ayahnya. Ternyata jurus golok itu dapat dimainkan dengan perubahan selihai itu. Aneh, kenapa ilmu pedang orang ini sealiran dengan ilmu pedang Kim Tai Hiap? Orang itu sudah terdesak di bawah angin, mendadak permainan pedangnya berubah, makin lama makin lambat. Ujung pedangnya seperti dibebani barang berat, menuding ke timur menggaris ke barat, gerakannya kaku dan lamban, kelihatannya makan tenaga dan payah. Tapi anehnya golok Beng Goan Chow ternyata tidak mampu menyerang masuk pertahanannya. Maka dengan suara lirih Kim Tio Kliu menjelaskan kepada Beng Hoa, itulah Toa Simi Kiam Hoa dari Tian San Kiam Hoa. Gunanya untuk mempertahankan diri, rapat tak terpecahkan. Umpama lawan terlampau kuat, kau pun mampu bertahan tidak sampai kalah. Nah perhatikan di mana letak inti sari permainan. Beng Hoa segera sadar, ilmu pedang ciptaan Kim Si'ih mengambil inti sari ilmu pedang segala aliran, namun dasar ilmu pedangnya bersumber Tian San Kiam Hoa. Dahulu Chiang Bun Jin Tua Tian San Pei Teng Hiaolan pernah merundingkan ilmu silat bersama Kim Si'ih, tak sedikit bantuan yang didapat sehingga akhirnya dia sendiri mampu mendirikan suatu aliran tersendiri. Kiam Hoa Kim Si'ih diturunkan kepada kedua muridnya, Kang He Tian dan Kim Tio Kliu, kedua saudara seperguruan ini pun sering mengadakan diskusi sehingga tidak sedikit menambah variasi dan perubahan. Sepenuh perhatian Beng Hoa saksikan ilmu golok ayahnya, juga permainan pedang orang itu. Kalau pedang bergerak makin lambat, sebaliknya golok ayahnya makin kencang, tapi tetap tak mampu memecah pertahanan lawan, orang itu pun tak mampu balas menyerang. Belum pernah Beng Hoa menyaksikan adu kekuatan dari tokoh kosensi sengit ini, seperti orang mabuk saja dia menyaksikan dengan mendolong, tak sedikit manfaat yang dipungutnya. Tanpa terasa Beng Go An Chow sudah bertanding 300 jurus dengan orang itu. Mendadak pedang dan golok saling bentur terus lengket, kedua. Pihak sukar menarik senjatanya. Karuan Beng Hoa amat kaget. Pada saat itulah Kim Tio Kliu mendadak memburu maju, jari tengah tangan kanan mencentik, kreng pedang dan golok terpisah, mereka mundur tiga langkah. Beng Go An Chow masukkan golok ke sarungnya, orang itu pun masukkan pedang ke dalam serangka. Orang itu berkata lebih dulu, kepandaian bagus, Chow tentu Kim Tai Hiap adanya. Beng Hoa melongot, semula di akhirah Kim Tio Kliu kenal baik dengan orang ini. Kim Biki berdiri di sebelah Teng Bing Chu, tadi Beng Hoa terlalu asik menonton hingga tidak tahu apa yang mereka bicarakan, baru sekarang dia sempat mendengar Teng Bing Chu menjawab pertanyaan Kim Biki, beliau adalah susyokku. Teng Bing Chu memang pernah menyatakan mau ke Tian San mengundang susyoknya. Susyoknya ini ternyata jauh lebih muda dari ayahnya. Setelah guru mereka meninggal, segera paman guru yang masih muda ini pergi ke Tian San dan diterima menjadi murid di sana. Terdengar Kim Tio Kliu berkata, Ah, tidak berani. Chow tentu Teng Tai Hiap, salah satu dari empat murid besar Tian San Pei. Julukan Tai Hiap mana berani aku terima memang aku inilah murid Tian San Pei Teng Tio Bing. Kim Tai Hiap, kau adalah angkatan tuaku, aku mewakili guru menyampaikan salam kepadamu. Perlu diketahui Teng Tio Bing adalah murid Chow Ken, sesepuh Tian San sekarang. Tiong Kin adalah sute Teng King Tian, Chiyang Bun Jin Tian San Pei sekarang. Ayah Kim Tio Kliu yaitu Kim Si Ih seangkatan dengan ayah Teng King Tian yaitu Loh Chiyang Bun Teng Hiaulan, karena itu meski usia mereka hampir sebaya namun dihitung urutan dan tingkatan, maka Teng Tio Bing harus menganggap Kim Tio Kliu lebih tua setingkat. Teng King Tian mempunyai dua murid yang dibanggakan, seorang bernama Pek Tan Seng, seorang lagi bernama Kambui. Tiong Kin juga punya dua murid yang dibanggakan, seorang bernama Chiyok Tian Hing, seorang lagi yaitu Teng Tio Bing ini. Keempat orang ini disebut empat murid besar Tian San Pei. Teng Tio Bing paling muda di antara murid terbesar itu. Tiga orang yang lain Kim Tio Kliu pernah melihatnya, maka begitu Teng Tio Bing melancarkan Toa Simi Kiam Hoat dari Tian San Pei, Kim Tio Kliu sudah lantas menduga asal-usulnya. Dalam bulim siapapun boleh bergaul bebas, Teng Heng jangan terlalu sungkan. Teng Heng kak sengaja menyambangi Beng Tai Hiap bukan? Betul, Sahut Ting Tio Bing, melihat Beng Tai Hiap sedang latihan aku jadi gatal, sebelum menjelaskan asal-usul dan maksud kedatanganku, aku lantas mohon tetunjuk kepadanya. Perbuatanku ini memang kurang ajar dan tidak sopan, harap Beng Tai Hiap tidak berkecil hati. Beng Go An Chau bergelak tawa katanya, kaum persilatan mencari sahabat dalam adu kepandayan, Tian San Kiam Hoat Ting Heng banyak membuka mataku, tak sedikit manfaat yang ku dapatkan, sepantasnya aku harus berterima kasih kepada Teng Heng. Akulah yang harus berterima kasih. Golokilat Beng Tai Hiap memang nomor satu, akulah yang memperoleh banyak manfaat. Beng Tai Hiap, jikalau kau bukan baru sembuh. Toa si Mekiam Hoat ku pun takkan mampu membendung golokilatmu. Kita tak usah sungkan, biarku wakili tuan rumah mengundangmu, hayolah masuk ke rumah, demikian seru Kim Tio Kliu. Dari mana Teng Heng tahu aku tinggal di sini? Dari mana pula tahu aku baru sembuh? Tiga hari yang lalu aku bertemu dengan seorang temanmu, Sahut Ting Tio Bing. Temanku ini apakah KWIHW Tio tanya Beng Go An Chau? Betul, maling nomor satu itu. Dua puluh tahun yang lalu dia. Pernah ikut gurunya ke Tian San, waktu itu aku baru saja masuk perguruan. Ingatannya ternyata sangat baik, dia masih kenal aku. Timbul ingin tahu Beng Hoat tanyanya, siapakah guru Paman Tio? Beng Go An Chau berkata, mintalah Paman Kim berceritera, dia lebih paham tentang legenda para Cian PWE dahulu. Kim Tio Kliu berkata, tiga empat puluh tahun yang lalu, pernah muncul seorang gembong iblis yang meraja lelah di dunia, namanya Beng Sintong, apa kau tahu? Tahu, Sahut Beng Hoa bersama Sam Suhu aku pernah tinggal di Cio Klin. Cio Klin pernah menjadi tempat tinggal cucu murid Beng Sintong yang bernama Yang Kek Beng. Beng Go An Chau lantas menjelaskan, puter aku punya tiga guru, dua guru yang terdahulu adalah Pok Tian Tio dan Toan Siu Si dari Tiam Jong Pei, belakangan Pok Tian Tio terbunuh musuh. Gurunya yang ketiga adalah Tan Kha Useng dari Kong Tong Pei. Kabarnya Tan Kha Useng mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, ujar Kim Tio Kliu. Benar, entah kenapa dia berbuat salah terhadap Tiam Lo perguruannya, sejak sepuluh tahun yang lalu dia sudah dipecat dan diusir dari perguruan. Belakangan Tiam Lo Kong Tong Pei yaitu Tong Hian Chu dan Tong Bing Chu bersekongkol dengan Yang Kek Beng mengeroyoknya, sehingga permusuhan kedua pihak semakin mendalam. Mungkin kau harus tampil sebagai penengah untuk menyelesaikan persoalan ini. Aku sih ada maksud menjadi pendamai juga, terserah pihak Kong Tong Pei Sudi tidak memberi muka kepadaku. Baiklah, kelak kalau ada kesempatan saja. Lalu dia melanjutkan ceritanya, Beng Sintong punya seorang murid bernama Ki Hiau Hang. Saat Ki Hiau Hang berguru pada Beng Sintong, dia sudah bisa silat, dan sudah terkenal sebagai maling nomor satu di seluruh jagad ini. Oh, jadi Ki Hiau Hang inilah guru KWIHWE Tio? Betul. Kau tidak menduganya bukan tanya Kim Tio Kliu? Walau Ki Hiau Hang murid Beng Sintong, sepak terjangnya ternyata berbeda dengan gurunya. Sebelum Beng Sintong menemui ajalnya, dia sudah bertobat. Ting Tio Bing segera melanjutkan, tanpa berkelahi boleh dikata Ki Hiau Hang takkan kenal dengan orang-orang Tiansan Pei kami, semasa hari tuanya, beliau adalah sahabat baik Supek dan Suhuku. Karena itu muridnya KWIHWE Tio juga beberapa kali berkunjung ke Tiansan. Tiga hari yang lalu, di tengah jalan kebetulan aku bersuah dengan KWIHWE Tio. Dia berbicara tentang Beng Tai Hiap, dia tahu aku akan lewat daerah ini, maka dia minta aku wakilkan dia menyampaikan salam kepada Beng Tai Hiap. Waktu aku berada di Tiansan, seorang sahabat juga pernah membicarakan Beng Tai Hiap dengan aku. Sahabatmu itu pasti adalah Miao Tiang Hang tanya Beng Go An Chow. Betul sepuluh tahun yang lalu dia datang ke Tiansan. Lalu menetap di sana. Beng Go An Chow seperti terkenang atau memikirkan sesuatu, katanya sesaat kemudian, Aha, betapa ceroboh aku ini, tamu sudah datang tidak diladeni. Ho Aji, kau. Kim Biki sudah cekikikan, katanya, Paman, bukan kau yang teledor, tapi akulah yang teledor. Sekarang sudah tiba saatnya makan malam, biar aku masak nasi untuk meladeni tamu. Beng Go An Chow tertawa, katanya, Ayahmu datang, sudah sekian hari kau meladeni aku, hari ini kau pun harus dianggap tamu. Biar Ho Aji saja yang menanak nasi. Dia bisa menanak nasi? Tanggung kalian akan mengerutkan alis dan tak mampu menelannya. Membantu menyulut api menambah kayu bakar si boleh. Paman belum sempat aku memberitahu, aku berhasil memburu dua ayam hutan dan lima ekor kelinci, makan. Malam ini tanggung luar biasa. Baiklah, aku jadi kacung saja, Beng Ho Aji berkelakar. Beng Go An Chow geleng-geleng, ujarnya, kau bocah sebesar ini tidak tahu rasa sungkan. Kim Tio Kliu tertawa, biarkan kedua bocah ini sibuk di dapur, kedua bocah ini terucapkan dari mulut Kim Tio Kliu, seperti, obat yang menenteramkan pikiran Kim Biki dan Beng Ho Aji, terasa, amat lega dan senang, hampir saja mereka bersorak kegirangan. Teng Bing Cio semula ingin membantu namun melihat sikap mesra mereka, lekas dia batalkan niatnya, khawatir kehadirannya mengganggu kemesraan mereka malah. Memang Beng Ho Aji menunggu kesempatan baik untuk berhadapan empat metu dengan Kim Biki, setiba di dapur segera dia tanya, adik Ki, apa saja yang dibicarakan ayahmu dengan engkau? Tak boleh kau tahu. Tapi aku dapat menebaknya. Memangnya kau sepintar itu, coba kau tebak. Apa susahnya ditebak? Ayahmu bersikap baik dan ramah, memangnya dia tidak menerima permintaanku. Permintaan apa? Aha, sudah tahu pura-pura tanya. Sudah tentu tentang hubungan kita yakin urusan berjalan lancar sesuai harapanku. Jangan mengigau di siang hari bolong, ayah justru menyuruh aku berpisah dengan kau. Beng Ho Aji terbeliak kaget, serunya, aku tak percaya, kau menipuku. Kim Biki berkata sungguh-sungguh, siapa menipumu, besok juga ayah membawaku pulang. Betulkah? Apa betul gak akan paksa kau menikah dengan Kang Siang Haun? Kim Biki cekikikan, katanya, aduh kasihan, betapa gugup dan khawatir kau ini, aku toh belum habis bicara. Ayah suruh aku pulang memang betul, tapi siapa bilang dia akan paksa aku menikah dengan orang lain? Lega hati Beng Ho Aji, katanya, kenapa kau diharuskan pulang? Kim Biki melirik, katanya perlahan, aku kan belum menikah dan menjadi menantu keluarga Beng, mana boleh selalu ikut tengkau. Beng Ho Aji melenggong, katanya tertawa, betul, betapa bodohnya aku, kenapa tidak aku pikir hal ini? Walau hubungan kita terang-terangan, namun mulut orang patut diperhatikan, betapapun harus menghindarkan mulut usil. Aku sih tidak takut mulut usil orang lain. Tapi aku minggat dari rumah, ibu amat kangen, maka dia mengharap aku lekas pulang. Semula aku tidak mau pulang, akhirnya ayah berjanji, dia menerima, baru aku mau pulang. Dia menerima apa? Tanya Beng Ho Aji. Kim Biki melirik lagi, jangan pura-pura pikun, tak usah ya, tahu bahwa soal jodoh mereka takkan menjadi persoalan lagi. Lega hati Beng Ho Aji, maka dia tidak banyak tanya lagi. Bagaimana tugasmu, dilasa, sekarang saatnya kau ceritakan kepada aku, pinta Biki. Ya, sekalian ingin aku beritahu kepadamu, dilasa aku bertemu dengan engkau dan suhengmu. Setelah mendengar cerita Beng Ho Aji, mendadak Kim Biki berkata, sayang Nona Teng buru-buru pulang. Kau ingin supaya dia bertemu dengan suhengmu. Nona Teng gadis serba pandai, tabiatnya baik, tidak seperti aku. Budak liar ini. Bila Kang Suheng sudah bergaul cukup lama dengan dia, yakin tak akan menemukan kebaikannya. Kau sendiri baru saja kenal, dari mana kau tahu tabiatnya, kau tahu bagaimana aku berkenalan dengan dia, katanya tanpa berkelahi. Kalian tidak akan berkenalan. Jelas dia tidak kenal aku, tapi melihat kuda putih miliknya, aku sudah menduga siapa dia. Dia lepaskan kudanya makan rumput dalam hutan, aku pura-pura merebut kudanya, lalu ku coba kepandainya. Pandayanya ternyata terbukti dia pandai memainkan ilmu golok keluarga atau jelas kau hanya mencoba kepandainya, bagaimana kau tahu perangainya? Baru saja aku memberitahu siapa diriku, lantas melihat ayah muncul di samping gunung. Semula aku tidak duga sikap ayah sebaik itu kepadaku, tapi waktu itu aku sudah kaget setengah mati, maka aku minta dia membohongi ayah terus kabur dari sana. Waktu ku coba kepandainya, kelihatannya dia kurang senang, ku kira dia tidak akan menipuku. Tapi kenyataan bukan saja dia membantu, aku malah memberi petunjuk kepadamu untuk mencariku. Bila gadis itu bertabiat jelek, sudikah dia berbuat demikian? Kali ini kaulah yang teledor, kenapa aku teledor? Mungkin aku salah duga, tapi pernahkah kau pikir, dia mau membantu kita mungkin juga ada maksud tujuannya? Ada tujuan apa? Mungkin waktu itu dia sudah tahu yang mengejarmu adalah ayahmu, mungkin juga belum tahu. Tapi apapun, dia pun khawatir kau jatuh ke tangan orang itu, maka perjodohannya dengan aku akan gagal dan tercerai. Bila dia memberi petunjuk aku untuk menolongmu, itu berarti dia mengharap perjodohan kita jangan mengalami gangguan. Bukankah begitu lebih baik? Bukan maksud mengatakan dia tidak baik. Tapi perbuatannya itu memang membantu kita, tapi bagi diri sendiri juga ada manfaatnya. Kim Biki tertawa cekikikan, katanya, apa yang kau pikirkan juga sudah kupikir, cuma tadi tidak kuutarakan saja. Coba kau katakan, apakah jalan pikiran kita sama? Dia khawatir kalau aku tidak menjadi jodohmu, maka dia pun takkan menjadi jodoh Kang Suheng. Betul tidak tanpa terasa selebar mukanya merah jengah. Bang Hoa tertawa, katanya, betul, menurut pendapatku, walau soal jodohnya belum ada kepastian, terhadap Kang Suhengmu dia pun tidak mendendam, apalagi penolakan lamaran itu bukan langsung dari mulut Kang Suhengmu, kalau dia bersikap dingin itu memang disengaja, padahal hatinya amat suka dan mencintai Kang Suhengmu. Kukira kau laki-laki jujur dan polos, ternyata kau juga punya jalan pikiran yang berbelit-belit. Memangnya kau tidak mengharap dia punya maksud demikian? Sudah tentu aku mengharap kelak dia menjadi susoku. Umpama hal itu tidak sampai terjadi, kau juga tidak perlu khawatir aku akan direbut orang lain, merah jengah selembar mukanya. Bang Hoa tertawa lebar, ucapnya, memangnya apa lagi yang harusku buat khawatir? Ayahmu sudah merestui. Kalau ayah tidak memberi restu, aku pun tak perlu gelisah, karena aku tahu hatimu suka kepadaku. Cis, memangnya siapa suka kau? Jangan sangka, hayolah lekas buatkan api. Di waktu makan malam, Bang Hoa ceritakan pertemuannya. Dengan Kang Siang Hun dan Kim Bik Hang dilasa kepada Kim Tiok Liu. Kim Tiok Liu berpikir sejenak, lalu katanya, baiklah, anak ki besok kau berangkat lebih dulu bersama Ting Tai Hiap dan Nona Teng, tunggulah aku di tempat Paman Leng di Jiktatbok. Aku akan berangkat dulu ke Lhasa, umpama mereka belum lolos dari bahaya, sekalian aku bisa membawa keluar mereka. Bang Go Ancao berkata, memangnya aku sedang khawatir karena aku tak bisa pergi ke Lhasa, K.I.M. Heng mau berangkat ke sana, itulah lebih baik. Soal ini biar aku mohon bantuan Kim Heng saja. Maklum Kim Tiok Liu membekal kungfu yang tiada taranya, punya hubungan luar biasa juga dengan Long Kam Hoa Atsu, meski situasi Lhasa dalam beberapa hari ini cukup genting, bagi Kim Tiok Liu bukan rintangan. Sesama saudara sendiri kena pasungkan, silakan katakan, ujar Kim Tiok Liu. Seorang teman bangsa Tibet pernah membantu aku, temanku itu adalah pemilik rumah ini, di Lhasa dia terbentur suatu kejadian yang menyulitkan, lalu dia tuturkan kesulitan Kim yang susah meloloskan diri dari Lhasa karena situasi yang genting di sana. Baiklah, di mana alamatnya beritahu kepada aku. Aku akan mencari tahu tempat dan beritanya. Bila ketemu akanku bawa mereka keluar. Selanjutnya mereka ngobrol panjang lebar tentang banyak persoalan, hingga larut malam baru berpisah dan pergi tidur. Hari kedua pagi-pagi, Kim Tiok Liu harus berpisah pula dengan putrinya, berangkat ke jurusan masing-masing. Seorang diri Kim Tiok Liu berangkat ke Lhasa, sementara Kim Biki seperjalanan dengan Ting Tiao Bing dan Teng Bing Chu. Dalam rumah itu kini tinggal Beng Go An Chow dan Beng Hoa saja. Setelah pulang mengantar tamunya, Beng Go An Chow berkata dengan tertawa, Ho Aji, apakah kau amat mencintai Nona Kim? Kenapa tidak kau limpahkan isi hatimu kepadaku? Merah muka Beng Hoa, katanya tergagap, aku khawatir aku kurang setimpal. Persoalan kalian, Kim Tai Hiap malah sudah bicara dengan aku, apa yang dikatakan tanya Beng Hoa tersipu. Dia pun amat menyukai kau, malah dia memuji kau dihadapanku. Tapi dia harap soal jodoh ini ditunda dua tahun lagi. Aku tidak tahu apa sebabnya, tapi aku juga pikir kalian masih terlalu muda untuk berumah tangga, apa salahnya dua tahun lagi baru menikah. Kalau Beng Go An Chow tidak tahu apa sebabnya, sebaliknya Beng Hoa sudah maklum. Walau perjodohanmu dengan Biki belum terikat secara resmi, tapi aku yakin takkan terjadi perubahan. Boleh kau lebgakan hati saja, soal memudamu diharus kau buang jauh. Ada sebuah tugas besar yang penting, aku harus minta bantuanmu untuk melaksanakannya. Silakan ayah jelaskan. Uti Keng berangkat ke Wik yang menunaikan tugas sebagai kurir Laskar Gerilia, tentu kau sudah tahu akan hal ini. Sebelum aku merangkat ke Jiktat Mokpaman sudah menjelaskan hal ini. Ting Tiao Bing datang dari Tian San, seluk beluk dari Wiki yang dia amat paham. Menurut penjelasan, di Wiki yang terdapat 13 kelompok minoritas, walau semua angkat senjata melawan kerajaan Cheng tapi di antaranya ada dua kepala suku yang melihat tangin mengubah haluan, secara diam-diam mereka berhubungan gelap dengan orang-orang Chiang Kun Hau yang berkuasa di Ti Hoat. Beng Hoa kaget, katanya, apakah Uti Tai Hiap tahu akan hal ini? Tiga bulan yang lalu Uti Keng baru datang dari Kuanteng, orang kita di Jiktat Mokpun tak ada yang tahu, kukira dia pun tidak tahu akan hal ini. Bukankah amat berbahaya? Selaka bila kedua suku itu terjerat oleh humpan antek kerajaan Cheng, betapapun tinggi kungfu Uti Tai Hiap, tentu sukar menghindar serangan gelap mereka. Makanya aku suruh kau menyusulnya ke sana aku akan tunggu dua hari lagi di sini menunggu Kim Tai Hiap dan Kili serta putranya pulang kemari, lalu aku kembali ke Jiktat Mokpun memberi laporan tugasku. Padahal kita sudah tertunda hampir sebulan di sini, apa tidak terlambat? Kedua kelompok suku itu terletak di ujung barat di Wikiyang, sudah hampir di kaki Tian San. Berarti Uti Kang harus mengadakan kontak dengan kelompok suku yang lain lebih dulu, setiba di setiap kelompok paling tidak harus tinggal tiga lima hari, kukira kau masih sempat menyusulnya. Baiklah aku akan segera berangkat. Tak usah tergesa-gesa. Aku masih punya sebuah persoalan lain. Baiklah ayah jelaskan saja, sikap Beng Go An Chau seperti serba susah, setelah diam sejenak baru bicara, ku harap setelah kau bertemu dengan Paman Uti, boleh kau langsung pergi ke Tian San. Apakah maksud tayah supaya aku bertemu ke Tian San dan menyampaikan salamu kepada Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng Tai Hiap? Teng Chiang Bun Jin kau memang harus menghadap kepadanya, tapi, sampai di sini dia berhenti seperti harus mempertimbangkan lebih dulu baru akhirnya mengambil keputusan, soal ini ku kira kau pun sudah tahu. Kau masih punya seorang adik, kau tahu bukan anak tahu. Semula Beng Go An Chau kira putranya akan heran dan kaget, ternyata justru dia yang keheranan malah, katanya, oh, jadikah sudah tahu. Di Siao Kim Jan aku pernah bertemu dengan Mia Oti Yang Hong, dia memberitahu padamu. Bukan, waktu itu dia tidak tahu siapa aku. Dia membersihkan pusara ibu dan bersumbah yang, kebetulan hari itu aku pun menemukan letak pusara ibu, aku senunyi di belakang kuburan, aku dengar dia melaporkan apa yang dilakukan selama ini kepada arwah ibu di depan kuburannya. Beng Go An Chau berkata murung, sejak meninggalkan Siao Kim Jan aku belum pernah sembah yang di kuburan ibumu, tak nyana Mia Oti Yang Hang sudah mendahului aku. Paman Mia Oa adalah sahabatku, juga sahabat ibumu yang sangat baik. Beng Go An Chau menutur lebih lanjut, waktu ibumu mengalami luka parah di Siao Kim Juan, kebetulan aku tidak berada di sampingnya. Maka ibumu menyerahkan adikmu kepada Paman Mia Oa. Aku sudah berpisah belasan tahun dengan dia, belum pernah bertemu. Tapi aku tahu dia seorang laki-laki jantan berjiwa ksatria setia kawan, adikmu dipandang sebagai anaknya sendiri, bukan saja mengasuh dan membimbingnya sampai besar, dia pun mencarikan seorang guru ternama, dengan harapan kelak adikmu dapat menjadi orang yang berguna, sampai di sini mendadak dia bertanya, soal ini bukan yang dilaporkan Paman Mia O di depan kuburan ibumu. Betul. Tapi tidak sejelas apa yang dituturkan ayah, kau memperkenalkan dirimu kepadanya tidak? Tidak. Aku tidak tahu diri malah mengajaknya berkelahi. Beng Go An Chau maklum, katanya, kau tak boleh disalahkan. Waktu itu kau belum tahu riwayat hidup sendiri. Mungkin Paman Mia O juga tidak tahu siapa dirimu bukan? Ya. Waktu itu dia malah curiga bahwa aku antek kerajaan, Kung Fu Mia O Tiang Hang lebih tinggi dari aku, mana dapat kau menandingi dia? Entah apa sebabnya, dalam perkelahian itu jelas dia menaruh belas kasihan kepadaku, semestinya dia dapat membunuh aku, tapi dia justru membebaskan aku. Malah memberi petunjuk teori ilmu pedang tingkat tinggi kepadaku. Baiklah, bila di Tian San kau bertemu dengan dia, di samping mohon maaf boleh kau mohon petunjuk juga kepadanya. Maksud tayah aku harus membawa pulang adik? Walau adikmu ini bukan Shibeng, tapi dia saudaramu seibu, terhadapnya aku bersikap seperti terhadapmu, aku menyesal tidak bisa menunaikan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya. Apakah kau harus langsung membawanya pulang? Itu tergantung kepada keadaan, terserah kepada Paman Miao dan pendapat Teng Chiang Bun saja. Sebetulnya dengan bekal kepandayan Paman Miao, dia lebih setimpa, menjadi guru adikmu, demikian tutur Beng Go An Chau lebih lanjut, tapi dia harap adikmu mendapat didikan langsung dari seorang guru ternama, oleh karena itu dia mohon bantuan Chiang Bun Tian San Pei Teng King Tian agar menerimanya menjadi murid penutupnya. Kemarin Ting Tiao Bing menjelaskan, Teng Tai Hiap amat sayang kepada adikmu, sekarang dia baru berusia 13, kepandayan dasar Tian San Pei sudah diakinkan dan dikuasai dengan baik. Legakan hatimu ayah, bila mendapat persetujuan Paman Miao dan Teng Chiang Bun, aku pasti membawa adik pulang. Atau akan kulaporkan keadaan adik yang terakhir kepadamu. Setelah memberikan janjinya, ayah dan anak lantas berpisah. Perjalanan baru yang jauh dan memerlukan banyak daya pikiran. Dan tenaga sedang menanti Beng Ho A. Setengah bulan kemudian, Beng Ho A tanpa rintangan sudah berjalan di padang rumput di daerah Wikyang. Tak habis kagumnya akan panorama indah di luar perbatasan ini. Kuda Beng Ho A adalah kuda terbaik di peternakan Kili, walau tidak secepat kuda merah yang dipinjam KWIHW Etio, setiap hari dia dapat menempuh perjalanan 300 li jauhnya. Di padang rumput siang malam orang dengan leluasa dapat menempuh perjalanan tergantung kondisi dan situasi. Sudah dua hari dua malam Beng Ho A membedal kudanya di padang rumput, tanah berumput dan terbentang luas ini seperti tak berujung pangkal. Untung persediaan makanan dan air minumnya cukup banyak, maka dia tidak perlu khawatir kelaparan dan dahaga. Tapi hari ketiga, meski Beng Ho A masih segar, kudanya sudah tak kuat lagi, terpaksa Beng Ho A biarkan saja kudanya berjalan senaknya. Beng Ho A berjalan tanpa arah, kudanya juga berjalan pelan-pelan, namun mendadak pandangannya terbeliak, sebuah gugusan gunung kecil ternyata menghadang di depannya, di lamping gunung terdapat sebuah danau kecil. Dari lamping gunung sampai kaki gunung ditaburi petpohonan yang menghijau rimbun. Saat itu di Kangla musim semi hampir berakhir, walau tertumbuhan di sini masih menghijau, namun permukaan danau sudah mulai dilapisi es yang mulai membeku, sehingga permukaan yang sebagian sudah membeku itu kelihatan mengkilap putih laksana kaca. Bergairah semangat Beng Ho A memang dia sudah khawatir akan kehabisan air untuk minum kudanya, di sini dia bisa biarkan kudanya minum sepuas-puasnya. Mendadak didengarnya sebuah nyanyian merdu berkemandang, seorang gadis sudah muncul di pinggir danau lebih dulu. Gadis ini muncul dari hutan samping, tangannya menjinjing sebuah kantong kulit, jelas kantong kulit untuk mengisi air. Agaknya dia akan mengambil air di danau kecil itu. Tampak gadis ini berwajah bulat telur dengan kulit mukanya. Putih bersemu merah, alis seperti digambar, bibirnya yang mungil seperti delima merekah, bulu mata lentik melekuk ke atas, bola mata yang jelib bening dengan hidung yang mancung, langkah gemulai bak didadari menari, sungguh gadis rupawan yang jarang terlihat di daerah perbatasan ini. Walau Beng Hoa pemuda jujur tak punya pikiran susat, tak urung dia menikmati kecantikan gadis ini dengan terpesona. Agaknya perasaan gadis itu cukup tajam, dia merasa dirinya sedang diawasi orang mendadak, dia membalikan tubuh sambil tertawa. Tapi tawanya itu mendadak berubah menjadi panik dan ketakutan, mulutnya menjerit. Ternyata seekor beruang telah menerobos keluar dari rumpun semak belukar langsung menubruk ke arah gadis cantik itu. Kaget Beng Hoa bukan kepalang, walau kudanya sedang dia bedal sekencang angin tapi jarak kaya masih seratus langkah, tak sempat lagi menyusul ke sana untuk menolongnya. Sin Leong Tiao Bwee, dalam detik-detik yang gawat itu mendadak bersinar dalam benak Beng Hoa, tanpa pikir segera dia lolos pedang panjang, tangannya bergerak, pedang itu berubah menjadi selarik sinar putih laksana lembayung. Jurus Sin Leong Tiao Bwee dari Beng Ketu Hoa sangat ampuh, untuk melontarkan pedang dengan jurus yang satu ini diperlukan kekuatan tenaga dalam yang besar dan gerakan tangan yang betul-betul sudah terlatih baik, baru hasilnya akan memuaskan. Untung selama berkumpul beberapa hari dengan ayahnya itu Beng Hoa tidak menyianyikan waktu mohon petunjuk ke ayahnya, dan sekarang kemahirannya itu dibuktikan dalam praktek setelah pedang panjang ditimpukan, Beng Hoa sendiri juga melesat laksana panah dari punggung kudanya. Saking kaget dan takut gadis itu justru tertegun dan melongotak bergerak. Beruang itu amat besar, kulitnya tebal, dagingnya keras, pedang panjang ditimpukan dari jarak jauh, meski telah menancap di ulu hatinya, namun dalam waktu singkat masih belum merenggut nyawanya. Dengan langkah sempoyongan dia masih merangkak dua. Langkah lalu berdiri di atas kaki belakangnya menyongsong kedatangan Beng Hoa, seolah-olah ingin mengadu jiwa dan gugur bersama musuh besarnya, tenggorokannya mengeluarkan suara gerungan rendah dan mulutnya terpentang lebar dengan taring putihnya yang menakutkan. Binatang mentak berenghoa, masih berani mengganas, tangan terangkat terus menepuk, batok kepalanya ditepuknya pecah, beruang itu baru roboh binasa. Lekas Beng Hoa mencabut pedangnya serta membersihkan noda darah di bulu badan beruang lalu disarungkan kembali dalam serangkanya. Dalam hati dia bersyukur bahwa nona itu selamat. Segera dia menoleh ke arah gadis jelita itu. Dengan metu, terbelalak gadis itu mengawasi Beng Hoa tanpa berkedip, seperti tidak percaya bahwa beruang sebesar itu telah dibunuh olehnya, sikapnya tampak bimbang dan takut. Nona tak usah kaget dan takut, ucap Beng Hoa tersenyum. Setelah dia lontarkan omongannya, baru dia sadar, nona ini dari suku minoritas, entah dapat mengerti ucapannya atau tidak. Kau orang Hon yang datang dari tempat jauh bukan suaranya merdu bak kicau burung kenari. Di luar dugaan Beng Hoa, bukan saja gadis ini fasih bahasa Han, suaranya merdu, bahasanya pun enak didengar. Betul, aku datang dari tempat jauh. Sudah tiga hari aku menempuh perjalanan di padang rumput, ujar Beng Hoa. Gadis itu berkata, wah, tentu kau ingin bertemu dengan sesama manusia. Banyak terima kasih atas pertolonganmu. Rumahku berada di balik gunung itu, sudikah kau menjadi tamuku? Oh, ya siapa namamu? Hampir lupa aku bertanya. Beng Hoa segera menyebutkan namanya dalam hati setengah bimbang, apakah dia harus menerima undangan si gadis. Gadis itu sudah berkata pula, aku bernama Lomana, Beng Hoa ko, kedatanganmu amat kebetulan, hari ini pembukaan puasa. Malam nanti akan diadakan perayaan jagal kambing, ramai sekali, ku sambut kehadiranmu dalam perayaan meriah itu. Jagal kambing adalah suatu permainan khusus bagi suku bangsa Wigior di Padang Rumput. Bila pertandingan dimulai, para pemuda menunggang kuda saling berlomba memperebutkan seekor kambing yang sudah disembelih, siapa saja yang mampu mengiris sekerat daging kambing itu pun sudah boleh merasa bangga. Itulah suatu permainan olahraga sehat yang sering dilakukan oleh bangsa minoritas yang berjiwa patriot di Padang Rumput. Perayaan besar itu dinamakan jagal kambing, namun permainannya bukan melulu pada jagal kambing saja, biasanya diadakan juga acara kesenian termasuk tari dan nyanyi, balap kuda, gulat, dan lain sebagainya. Tapi acara yang paling menarik adalah Kejar Nona, itulah permainan muda-mudi yang saling mencurahkan rasa cinta, merupakan salah satu tradisi yang turun-temurun bagi suku bangsa Wigior. Tradisi yang sudah turun temuran dengan permainan lucu untuk menyatakan isi hati ini berjalan sehat dan terbuka. Muda-mudi naik kuda saling kejar, semuanya yang laki-laki mengejari yang perempuan, bila hampir tei kejar, si gadis angkat cambuknya pura-pura melawan, sementara yang laki-laki hams ikut terus memberal kudanya di congklang ke depan. Bila si gadis memang suka pemuda pengejarnya, maka dia harus berbalik mengejar pemuda itu hingga terkejar serta memukul dengan cambuk di tangannya, permainan itu pun akan berakhir setelah seng pemudi berhasil mengejar seng perjaka, lalu secara umum sudah akan dinyatakan dan diakui bahwa sepasang muda-mudi ini sudah merupakan sepasang kekasih yang harus hidup rukun. Tapi bila seng pemuda tidak menyukai gadis pengejarnya, dia harus berusaha untuk tidak terkejar oleh gadis yang mengejarnya. Beng Hoa juga tahu bahwa suku bangsa Wigior mempunyai adat kebiasaan seperti itu, tapi yang diketahui tidak begitu jelas, tahu adanya perayaan jagal kambing tapi tak pernah tahu adanya acara kejar nona itu, kata Beng Hoa, Oh, temiata kalian dari suku Wigior. Di Singkian banyak suku bangsa minoritas, suku Wigior adalah yang terbesar, berjiwa luhur dan pemberani. Bangsa Wigior juga terdiri beberapa kelompok, kelompok kami bernama Wana, ayahku adalah kepala suku kecil dari suku bangsa Wana yang besar. Jumiahnya tidak banyak, tapi malam ini akan berbondong-bondong muda-mudi dari suku bangsa lain untuk mengikuti perayaan besar kami itu, lalu dia meneruskan, dalam kelompok kami paling memuja dan menghormati seorang pahlawan, beruang besar yang kabunuh ini, pemuda paling perkasa dalam kelompok kami juga harus mengeroyuknya bersama baru kuat melawannya. Bila kau mau menjadi tamuku, bukan saja menambah kehormatan kelompok kami, juga memberi muka kepadaku. Sebetulnya Beng Hoa tidak mau mengagulkan diri, tapi mendengar kelompok mereka bernama Wana hatinya tergerak, karena suku Wana adalah salah satu J3 kelas suku di Wikiyang yang akan dihubungi oleh Utikeng. Bisa menjadi tamumu adalah kebanggaanku, demikian ucap Beng Hoa. Tapi sebelum aku menjadi tamumu, ingin aku tanya satu hal dulu kepadamu. Soal apa yang ingin kau ketahui? Belakangan ini, adakah orang Hon datang ke tempat kalian ada? Seorang pemuda yang berusia sebaya dengan kau. Beng Hoa kecewa, pemuda yang berusia sebaya dirinya, jelas bukan Utikeng. Sebetulnya Lomana ingin menjelaskan tentang pemuda yang dia katakan tadi, namun melihat sikap Beng Hoa seperti tidak tertarik, lalu dia bertanya pula, siapa yang ingin kau ketahui jejaknya? Seorang lelaki kekar bercambang bauk, usianya lebih tua dari aku, sudah empat puluhan tahun lebih. Tergerak hati Lomana, katanya, kepandayan orang itu apakah? hampir sama dengan engkau. Ah, lebih hebat lagi, golok hilatnya nomor dua di dunia. Nol ya, benar, dia memang pandai bermain golok. Tapi penilaianmu kurang tepat, golok hilatnya nomor dua di seluruh dunia. Beng Hoa terbeliak girang, kau pernah melihat ayah? Lomana menggeleng, katanya, aku tak pernah melihatnya, ayahku pernah. Di mana ayahmu melihat orang itu? Di tempat kediaman kepala suku kami, letaknya seratus li dari sini. Kapan? Tepat setengah bulan yang lalu. Dari mana ayahmu tahu ilmu goloknya nomor dua di dunia ini? Dia sendiri yang bilang, tutur Lomana. Kepala suku Ana. Adalah seorang yang berdisiplin keras, dia membuat suatu peraturan, bagi pencuri kambing harus dipotong sebuah jarinya, pencuri kuda harus dipotong tangannya. Orang itu adalah tamu agung kepala suku Wanakami, karena tahu ilmu goloknya amat bagus, hari itu dia minta orang mendemonstrasikan di depan umum supaya mati orang banyak terbuka. Orang itu berkata, kabambia kau menangkap tiga maling kuda dan akan memotong tangan mereka, apa benar? Kepala suku berkata, benar, besok sudah siap melaksanakan hukuman. Orang itu berkata, baiklah, bawa kemari ketiga maling kuda itu, akan kupinjam mereka untuk mempertontonan permainan goloku. Tahu tontonan cunak jubkan akan segera disaksikan, kepala suku amat senang, segera memkerintahkan anak buahnya menggusur ketiga tawanan itu. Beng Hoa kaget, katanya, kenapa pakai manusia untuk mendemonstrasikan kehebatan ilmu goloknya? Loh mana menutur lebih jauh, dia menaruh tiga buah apel di atas kepala maling kuda itu, kemudian berkata kepada kepala suku, dari jarak seratus langkah, aku akan membelah buah apel itu dengan pisau terbang. Tapi aku sedikit tidak yakin bahwa timpukanku pasti tepat kena sasaran bila mereka sampai menjadi korban, harap aku tidak disalahkan. Kepala suku berkata, memang aku akan memotong lengan mereka, bila kau salah membunuh mereka, anggaplah hukuman untuk mereka ditambah beratnya. Mana berani aku menyalahkan kau? Orang itu berkata lebih lanjut, kalau hukuman ditambah beratnya, tentu juga bisa diperingan, bila aku mampu membelah apel di atas kepala mereka dan tidak melukai mereka, aku minta kau membebaskan mereka. Memang kepala suku ingin lekas menonton permainannya, maka dia manggut setuju saja. Sekarang Beng Hoa paham, katanya tertawa, ya, aku mengerti, dengan care itu dia berusaha menolong ketiga maling kuda itu. Memangnya hanya mencuri seekor kuda di hukum penggal tangan, hukumannya memang terlalu berat dan kejam. Demikian pula pendapatku, tapi itu sudah menjadi peraturan suku bangsa kami, selama ini tiada orang berani mengubahnya. Tapi setelah kejadian itu, kepala suku ternyata mau menerima nasihat dan anjuran orang itu, dia sudah siap mengajukan perubahan peraturan itu di dalam rapat besar yang akan dihadiri para ketua suku kami. Lomana melanjutkan ceritanya, hanya sekali menggerakkan tangan, dalam waktu yang sama sekaligus dia menimpukan tiga batang pisau terbang, ternyata secara tepat ketiga pisau terbang itu membelah di tengah ketiga apel di atas kepala mereka tanpa melukai sedikitpun badan mereka. Pertunjukannya belum berakhir sampai di sini, lebih jauh dia keluarkan golok yang dibawanya akan mendemonstrasikan permainan goloknya, dia suruh enam orang berbareng melempar enam buah apel ke udara, para hadirin melihat sinar golok berkelebat, ternyata keenam buah apel itu pun telah terbelah tepat di tengahnya dan jatuh di sekitar kakinya. Sungguh hebat dan menakjubkan, puji Beng Hoa. Tiba-tiba Lomana bertanya, kenapa sejelas ini kau tanya tentang orang Hon ini? Dia teman ayahku. Lomana seperti teringat apa-apa, katanya lebih lanjut, setelah orang itu menceng-cengonstrasikan kehebatan ilmu goloknya, kepala suku memuji ilmu goloknya tiada bandingan di dunia ini, dia bilang, ilmu goloknya paling hanya nomor dua di dunia ini. Jagokosen yang mampu menggunakan golok kilat nomor satu di dunia ini adalah seorang temannya, si Beng. Beng Toako, jadi teman baik orang itu ternyata adalah ayahmu. Orang itu adalah kuanteng tai hiap uti keng yang terkenal di dunia kangong, dia mengaku sebagai nomor dua ku rasa hanya karena dia rendah hati. Tentang siapa teman yang dimaksud terus terang aku tidak tahu. Ayahku pernah bertemu dengan dia, kalau ingin tahu lebih banyak tentang orang itu, boyah kau tanya saja kepada ayahku. Baiklah, biar aku menjadi tamu tanpa diundang, untuk hadir dalam perayaan besar itu. Saking kegirangan Lomana berjingkrak sambil bertepuk tangan, maka mengalunlah lagu riang dari mulutnya. Nyanyian merdu membuat pikiran Beng Hoa kembali ke kanglam, walau dia tidak tahu arti. Dari nyanyian itu, namun dari mimik dan sikap Lomana waktu menyanyikan lagu yang riang, Beng Hoa ikut merasa gembira. Setelah Lomana habis menyanyikan satu lagu, Beng Hoa berkata, nyanyianmu bagus dan merdu sekali, sayanggi aku tidak tahu artinya. Lomana tertawa, katanya, Ah, ya, aku lupa kau orang Han yang baru datang, biar ku nyanyikan sekali lagi dengan bahasa Han kalian, lalu dia mulai tarik suara lagi. Habis lagu kedua, Lomana menjelaskan pula, itulah sebuah nyanyian khusus untuk menyambut tamu dari jauh. Ada dua hal yang paling disukai orang-orang suku kami. Pertama adalah menyanyi, kedua adalah menyambut kedatangan tamu dari jauh. Daerah kalian ini sungguh amat permai, orang-orang kalian lebih baik lagi. Makin lebar tawa Lomana, katanya, Ha, kau suka tempat kami? Apakah kau pernah mencicipi semangka Hamid? Waktu aku pergi ke Tibet pernah ku rasakan, sungguh wangi dan manis sekali, semangka apapun tiada senikmat itu, tapi semanis-manisnya semangka Hamid masih tidak lebih manis dari penyambutan kalian terhadap para tamu. Aa, kau pandai bicara. Padahal kau belum merasakan semangka Hamid yang masih segar, semangka Hamid yang dikirim ke Tibet sudah 10 hari dari pemetikan. Semangka Hamid yang baru dipetik rasanya seperti arak wangi, lebih wangi lebih manis, setelah makan tanggung kawakan memujinya. Hektometer, Beng Toako, jangan kira dalam daerah kami ini kalau bukan padang rumput hanya padang pasir melulu, ketahuilah di padang rumput dan di padang pasir juga terdapat makanan lezat dan enak yang tak terhitung banyaknya. Beng Hoa ikat beruang itu di punggung kuda, sambil jalan berbikera, padang rumput seluas ini, barang-barang enak dimakan sudah tentu takkan habis diperoleh. Coba ceritakan kepada aku. Beng Toako, kau mau ke mana? Aku ingin ke Tian San. Oh, jauh benar tujuanmu. Kau akan menjelajah seluruh Witiang, apa yang akan kau lihat sepanjang perjalanan nanti, takkan mengecewakan perjalananmu yang jauh ini, sampai di sini mendadak dia menunduk lalu menghela nafas panjang, aku khawatir suatu ketika rajamu akan datang merebut seluruh milik kami itu. Kabarnya dia sudah menyiapkan pasukan besar untuk menyerbu kami. Raja yang berkuasa di kota raja sekarang bukan raja bangsa kami. Dia adalah raja penjajah yang merebut tanah air bangsa Han kami. Seperti juga suku bangsa kalian, kami orang Han juga membencinya. Kuan Teng Tai Hiap Uti Keng yang setengah bulan lalu datang. Cemari adalah salah satu dari patriot bangsa Han yang menentang politik kerajaan, entah berapa banyak patriot bangsa Han seperti dia itu. Oh, lebih senang aku menyambut kedatanganmu, nyanyianku tadi baru baik pertama, biarlah kulanjutkan baik kedua dan ketiga. Tapi sebelum dia mulai menyanyi, mendadak di dengamiah seseorang berteriak. Lomana, Lomana, di mana kau? Aku ada di sini, seru Lomana, lalu menoleh, Santala datang, biarlah lain kesempatan kunyanyikan untukmu. Santala adalah pemuda dalam kelompok kami. Dari kejauhan Santala sudah berteriak, ada orang melihat beruang di dalam hutan, aku khawatir kau tidak tahu. Ternyata kau selamat, legalah hatiku, Santala bicara dalam bahasa Han, cuma tidak sefasih yang diucapkan Lomana. Apakah orang-orang kalian banyak yang pandai berbahasa Han kami? Tanya Beng Hoa. Banyak orang-orang kami yang menguasai beberapa bahasa, tidak sedikit orang kami yang pernah membaca buku orang Han kalian. Dulu aku pun diajarkan seorang guru baka dari orang Han yang kini sudah meninggal. Beberapa hari ini Santala sedang belajar. Bahasa Han dariku. Pengah bicara Santala pun sudah berlari tiba dari balik hutan sebelah kiri, melihat beruang di punggung kuda dia tampak kaget, tanyanya, siapa orang ini? Lomana tertawa, katanya, beruang besar ini telah dibunuh oleh Toako orang Han ini, setelah dia memperkenalkan kedua orang ini, lalu melanjutkan, Santala, bukankah kau ingin membuat sebuah jubah dari kulit di ruang? Beng Hoa kau menyerahkan beruang hitam ini kepada aku, aku pun berikan kepadamu, mau tidak? Dingin sikap Santala, katanya, aku akan berburu beruang sendiri, terima kasih maksud baikmu, lalu dia bicara dengan bahasa daerah mereka yang tidak diketahui apa artinya oleh Beng Hoa. Walau tidak tahu artinya, namun melihat sikap dan tutur katanya kepada Lomana, kelihatan hatinya kurang senang. Ternyata Santala berkata, Lomana, kenapakah selalu lebih menyenangi orang Han? Beng Hoa berkata, aku ini orang luar daerah, maaf kalau aku tidak tahu kata istiadat kalian. Jikalau perayaan jagal kambing kalian tidak boleh diikuti orang luar, lebih baik aku. Bukan gemjukian. Justru sebaliknya, kami paling senang ada tamu dari jauh hadir dalam perayaan itu, bicara sampai di sini sengaja dia berpaling ke sana supaya Beng Hoa tidak melihat mimik mukanya, lalu memberi depan matuk kepada Santala, katanya dengan bahasa mereka, Santala, kenapa sih kau ini, kenapa jiwamu menjadi begini sempit? Turun temurun orang kita paling senang menerima kedatangan tamu, memangnya kau sengaja mau merusak nama baik suku bangsa kita. Merah muka Santala, lekas dia menjelaskan kepada Beng Hoa dengan bahasa Han, Beng Toako, jangan kau salah paham bahwa aku kurang senang akan kedatanganmu. Aku menyesali diriku sendiri, kenapa tidak mampu membunuh beruang, ternyata dia bicara sejujung ya. Memang dia tidak pernah berbohong, khawatir Lomena menyalahkan dia terpaksa kali ini dia berbohong. Padahal hatinya kurang senang karena Lomena mengundang Beng Hoa sebagai tamunya. Beng Hoa berkata, Aku hanya kebetulan saja berada di sini dan beruntung dapat membunuh beruang ini. Jikalau kau yang bertemu dengan beruang, kau pun dapat membunuhnya. Dari mana kau tahu? Tanya Santala. Sudah tentu Lomena yang bercerita kepada aku. Kecuali dia, memangnya ada orang lain di sini? Santala menjadi malu juga senang, katanya dengan muka merah. Lomena terlalu memuji aku, sebenarnya aku tidak segagah apa yang dikatakan. Lomena tertawa geli dalam hati, bersyukur sikap Santala berubah, sudah tentu dia tidak menyangkal, maka mereka pulang dengan perasaan riang. Seorang pemuda bangsa Han, seorang diri berhasil membunuh seekor beruang besar, sudah tentu Hai ini menimbulkan kegemparan dalam kelompok suku bangsa kecil itu. Sesuai kata Lomena, orang banyak menyebut Beng Hoa sebagai seorang pahlawan, beberapa gadis mulai merangkai kalung kembang lalu dikalungkan di lehernya, sikap Beng Hoa kelihatan serba salah dan rikuh. Maka Lomena berseru menenteramkan suasana, sudah cukup, kalian jangan merepotkan tamu kita, dia ada urusan ingin bertemu dengan ayah. Mentari sudah hampir terbenam, lekaslah kalian siapkan perayaan malam nanti. Untung Lomena menolong dirinya bebas dari kerumunan orang banyak, maka Beng Hoa leluasa bertemu dengan kepala sukuana. Malam itu Beng Hoa berbicara langsung dengan ayah Lomena yang bernama Lohai. Lohai menerima tamunya di Kemah khusus untuk menerima tamu, tanyanya kepada Beng Hoa, kau kenal Utitai Hiap, apakah kau pun datang dari Jip Tatbok? Setengah tahun lalu aku pernah bermalam di Jip Tatbok, tapi kali ini aku datang dari Lasa, sahut Beng Hoa. Leng Tiat Jiao dan Sio Chiwan, dua pemimpin besar Laskar Gerilia di Jip Tatbok adalah pahlawan yang kukagumi. Apakah mereka baik-baik saja? Bagaimana situasi di Jip Tatbok waktu itu? Apakah pasukan kerajaan pernah menyerbu ke sana? Bahwa Lohai tahu adanya Leng Tiat Jiao dan Sio Chiwan, dua pahlawan besar tidak perlu diharankan, karena Utitai Keng pernah bertemu dia, tapi dia memanggil Leng Tiat Jiao dan Sio Chiwan sebagai dua pemimpin besar Laskar Gerilia, dari istilah panggilan ini secara langsung sudah memberi tanda kemana dia berkiblat, hal ini membuat Beng Hoa merasa lega dan senang sekali. Baik, sahut Beng Hoa, keadaan di sana masih tenang-tenang saja, tapi ketenangan menjelang datangnya badai yang mengguncangkan. Menurut kabar yang diterima, pasukan kerajaan sedang dikerahkan untuk menyerbu, sehubungan dengan hal itu maka Utitai Keng Tai Hiap diutus sebagai kurir untuk mengadakan kontak dengan para pahlawan di Wikilang ini, untuk mohon bantuan. Lohai berkata, jangan bilang minta bantuan, yang jelas kita saling bantu. Raja Lalim dari Boan Chiu yang menjajah tanah air orang Hon kalian adalah juga musuh bangsa kami, enam tujuh puluh tahun yang lalu penjajah Boan Chiu itu pun pernah menyerbu ke tempat kami. Di wiki yang mereka mengadakan pembunuhan, pecebakaran, perampokan dan perkosaan, tiada cah jahatan yang tidak mereka lakukan, malah nona tercantik dari suku bangsa kami juga direbutnya. Dari tua sampai yang muda bila mendengar cerita itu siapapun amat kesal dan dendam. Utitai Hiap adalah sahabat baik bangsa kami, tidak sedikit bantuan yang pernah diaberikan terhadap kami, misalnya dia adalah seorang yang belum pernah kami kenal, asal dia betul-betul kurirutusan cita bok, kami pasti akan setuju berserikat. Syukurlah bahwa Chiu Tiang, pemimpin suku, tahu akan situasi dan kondisi. Sayang aku bertemu dengan Utitai Hiap di saat dia akan berangkat, tapi hari itu juga dia sudah menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama dengan sesepuh suku bangsa wana kami. Berkat penghargaannya kepadaku, aku pun dimintani yang nandatangani surat perjanjian itu. Bahwa aku tak bisa lebih lama berkumpul dengan Utitai Hiap adalah suatu hal yang patut disesalkan, Beng Lote, karena itu aku minta kau menetap beberapa hari di tempatku ini, mau tidak? Wampu ingin selekasnya mengejar Utitai Hiap mungkin besok juga aku harus berangkat. Kalau tugasmu memang amat penting, aku pun takkan menahanmu. Malam ini ku harap kau mau menghadiri perayaan jagal kambing kami, boleh kau ikut bersukaria. Bicara sampai di sini mendadak teringat sesuatu, katanya, masih ada seorang Han, kabarnya juga datang dari Jip Tatbok, sekarang tinggal di daerah yang dikuasai oleh sesepuh wana kami, Apa kau tahu? Beng Hoa heran dan curiga, katanya, Waktu aku di Jip Tatbok, Leng Tiat Jiao dan Xiao Chiuantau Ling tidak pernah memberitahu kepadaku, entah siapa dia? Aku tak pernah bertemu dengan dia. Kau tahu padang rumput ini sedemikian luasnya, walau dia tinggal di sana, ada kalanya juga dia akan keluyuran kemana-mana. Kabarnya Utitai Hiap juga ada maksud menemui orang itu, tapi tidak ketemu. Entah siapa orang itu demikian Beng Hoa menduga-duga dalam hati, baru saja dia ingin tanya, Loh Mana menyingkap tenda berjalan masuk. Apakah perayaan jagal kambing sudah dimulai? Tanya Lohai. Loh Mana berkata, Para pemuda sedang menunggu, tidak sabar lagi untuk membidikan panah pertama. Kalian sudah selesai bicara belum? Baiklah, suruh Santala membawa busur besiku itu, kau jangan lupa membawa cambukmu. Merahmu kalau Mama, katanya, Ayah, kau menggoda aku, ia menyingkap tenda lalu lari keluar lebih dulu. Beng Hoa tidak tahu kenapa muka orang mendadak merah, tengah di akah ranan, mendadak Lohai berbisik di pinggir telinganya, jangan biarkan cambuk nona yang tidak kau senangi mengenai badanmu. Malam itu tepat tanggal 15 menurut penanggalan Imlek, rembulan bundar, bulat, dan besar. Angin malam menghembus semilir di padang rumput, kembang-kembang mekar semerbak di padang rumput, menambah gairah dan semangat para remaja yang siap terjun dalam arna permainan. Seekor kambing besar yang sudah dibakar tergantung di atas sepucu pohon. Lohai berdiri tegak dalam jarak seratus langkah, pelan-pelan dia menarik busur mulai membidik. Ser, tiba-tiba anak panahnya meluncur dan tepat mimutus tali penggantung kambing bakar. Begitu kambing dakar jatuh, para pemuda beramai-ramai mencemplak kuda memburu ke sana. Bidikan panah seratus langkah yang tepat, panah sakti ayahmu memang patut dijajarkan dengan pisau terbang uti tai hiap, demikian puji Beng Hoa. Mendengar ayahnya dipuji, Loh mana tampak senang, katanya, bukan, ayah adalah jago panah dalam kelompok kami, dalam kelompok suku bangsa kami tiada orang kedua yang dapat memidik secepat dia. Santala adalah muridnya, maka dia terhitung nomor dua. Malam ini, orang banyak memilih dia untuk memidik, hektometer, Santala sudah terjun ke arna, kenapa kau tidak lekas turun gelanggang? Aku ini tamu, rikuh untuk berebut daging kambing dengan para remaja itu. Di dalam perayaan jagal kambing, tiada batas tuan rumah atau tamu. Kalau kau tidak lekas ikut merebut, orang lain tidak akan memberi bagian kepadamu. Biarlah, aku tidak lapar. Kau tidak ingin mencicipi daging kambing, aku justru kepingin, tolong kau rebutkan sekerat daging untukku. Nah, itu kuda untuk kau sudah ku siapkan, itulah seekor kuda pilihan yang terpelihara di istal kuda ayahnya, kebetulan seseorang menuntunnya ke depan Benghoa. Benghoa tertawa, katanya, baiklah, mumpung masih ramai biar aku ikut berlomba, dengan sikap apa boleh buat, dia naik ke punggung kuda lalu melarikan kudanya di belakang Santala. Perasaan lomana amat kusut dan gundah. Dia tahu maksud ayahnya menyuruh dia membawa cambuk, namun dia bingung dan tidak tahu ketubuh siapa cambuknya harus dipukulkan. Ketika itu, Santala dan Benghoa sudah mengeperak kudanya terjun dalam lomba lari dengan pemuda yang lain. Mengawasi bayangan punggung mereka, lomana melamun saat lamanya, tiba-tiba muncul gambar orang ketiga dalam benaknya, itulah gambar wajah seorang pemuda bangsa Han yang lain. Entah malam ini dia ikut datang tidak demikian batin lomana. Acara jagal kambing sudah dimulai, sedikitnya ada seratusan kuda yang diberdal di padang rumput sekencang angin. Walau rembulan memancarkan cahayanya yang benderang, tapi dalam keremangan malam di antara sekian banyak kuda yang berlari kencang itu, untuk mengenali seseorang bukan satu pekerjaan gampang. Dengan penuh perhatian lomana curahkan perhatiannya memandang ke depan, namun bayangan orang yang dicarinya tidak kelihatan, entah dia datang atau tidak. Padahal pemuda itu pernah bilang pasti datang. Jikalau dia benar-benar datang, kepada siapakah cambuku harus kupukulkan hal inilah yang membuat lomana gundah dan kusut pikiran. Permainan jagal kambing boleh diikut oleh siapa saja, asal dia mampu mengiris dan mencopot daging kambing bakar itu. Peraturan permainannya cukup ketat, siapapun dilarang turun dari kuda, tidak boleh berhenti, dan lari kuda pun tidak boleh lambat. Bila memperlambat lari kudanya, maka orang-orang di sekelilingnya wajib menegumnya dan hal ini akan menimbulkan sorakan orang banyak, para pemuda tentu tidak mau menjadi sorakan orang banyak, karena hal itu akan merendahkan derajat dan memalukan. Lalu bagaimana untuk memperoleh irisan daging kambing bakar itu? Tergantung dari kemahiran seseorang menunggang kuda. Dikala kudanya lari dan lewat di pinggir daging yang diburunya, mereka harus mengiris daging kambing itu dengan golok sabit yang mereka bawa. Padahal kuda berlari kencang, kesempatan hanya sekejap belaka, maka sekali bacok atau waris belum tentu berhasil. Mungkin daging kambing memang sudah teriris, tapi tak sempat menusuknya dengan ujung golok maka dia harus menggunakan kesempatan kedua. Peserta amat banyak, ada kalanya suatu rombongan besar memburu tiba bersama, peraturan melarang kuda dan orang saling tumbuk dan terjang, bila membentur dua orang maka haknya sebagai peserta akan dicabut. Ilmu menunggang kuda bangsa Wigior amat terkenal, maka jarang terjadi tumbukan di dalam perayaan jagal kambing seperti ini. Kalau kuda dan orang tidak boleh saling tumbuk atau bentur, tapi golok atau senjata apa saja yang mereka gunakan untuk mencumotong daging kambing justru boleh saling bentur dan tangkis. Bila dua golok saling beradu, maka siapapun takkan memperoleh potongan daging, padahal kuda berlari amat kencang, bukan mustahil mereka akan terjungkal jatuh dari punggung kuda, kalau hal ini terjadi, maka dia dianggap kalah dan tidak boleh melanjutkan permainan. Santala bergerak agak terlambat, sementara itu kambing bakar itu sudah direbut banyak orang dan sisa separoh saja waktu dia menusukan golok sabitnya, mendadak dari samping menerjang tiba seekor kuda yang berlari kencang. Terang, dua golok sabit saling. Beradu dengan keras. Begitu keras benturan ini hingga telapak tangan Santala kesemutan, goloknya tergetar lepas terbang ke udara. Untung lari kuda sana telah amat kencang, begitu dia jepit perut kudanya serta sedikit membelok ke kiri, kebetulan dia berhasil mengejar golok sabitnya yang melayang jatuh. Semula suasana hiruk pikuk dari para darah yang menonton berjingkrak sambil bertepuk tangan, waktu benturan itu terjadi suasana menjadi sepi lengang, tapi menyusul meledak dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang gegap gempita. Kero menangkap golok Santala ternyata amat mahir, tapi Santala tidak tahu para nona bersorak untuk dirinya atau bersorak untuk orang yang mementur lepas goloknya itu. Atau mungkin mereka sama-sama memberi sorakan kepada kedua orang? Yang terang muka Santala terasa panas. Maklum sebagai ksatria gagah nomor satu dalam kelompok sukunya, betapa besar tenaganya, tiada orang kedua kuat menandingi dia. Suku bangsawana mengakui Santala sebagai ksatria gagah nomor satu, selama ini Santala juga mengagulkan diri dengan kemahiran memanahnya, demikian pula kekuatan badannya yang luar biasa, membuat dia amat bangga. Taknyana malam ini dia dikalahkan oleh pemuda yang muncul entah dari mana. Kekalahannya terhitung runyam pula, karena sekali bentur senjatanya itu terpental lepas dari cekalan. Walau dengan kecekatannya dia berhasil menangkap senjatanya, dia sendiri sudah merasa malu luar biasa. Kuda berlari laksana kilat, Santala tidak sempat melihat siapa lawannya, dia hanya tahu bahwa orang itu pasti bukan dari sukunya. Pemuda dalam sukunya, tiada yang punya kemampuan membentur jatuh senjatanya. Menurut peraturan permainan jagal kambing ini, kalau gagal, peserta yang akan mengulang, harus berputar sekali mengelilingi gelanggang. Kambing bakar itu ketendang kian kemari oleh kaki kuda, mental. Sana menggelinding sini, hanya sekejap sudah sisa separoh paha belakangnya saja karena rintangan orang tadi. Santala amat mahir menunggang kuda, waktu dia putar balik lagi, ternyata dia ketinggalan selangkah dari orang itu. Tampak orang itu sudah bergelantungan di pinggir pelana, di mana dia menekuk pinggang, golok sabitnya yang kemilau sudah akan menusuk sisa paha kambing itu, mendadak seekor kudam cendal tiba serta melompat mendahului. Tar, cambuk panjang tiba-tiba menggulung tiba. Pendatang ini adalah Beng Hoa, dia bermaksud membantu Santala. Beng Hoa ketinggalan sedikit, namun sisa paha kambing itu berhasil digulungnya dengan cambuk duduk di punggung kuda yang berlari sekencang angin, menggulung suatu benda dengan ujung cambuk, tenaga yang dikerahkan harus pekesis dan sasaran pun harus diincar secara tepat. Suku bangsa Ui Giyor amat mahir menunggang kuda, ternyata mereka memuji melihat kehebatan Beng Hoa menguasai kudanya. Kontan meledaklah hiruk pikuk yang menggetarkan bumi. Entah karena malu menjadi gusar atau karena ingin menang, mendadak orang itu ayun sebelah tangan menimpuk sebuti ranggi. Senjata rahasianya itu adalah sekeping metu wak yang sudah diasah pinggirnya hingga tajam, tapi sasarannya bukan orang melainkan cambuk yang hendak merebut daging kambing buruannya. Kret, cambuk panjang Beng Hoa putus tertabas oleh metu uang tembaga orang, daging kambing itu pun melayang jatuh. Jatuhnya kebetulan lebih dekat dari orang itu. Sekejap suara ribut mendadak sirap. Menurut peraturan permainan, kuda dan orang tidak boleh saling tumbuk, namun senjata beradu tidak merupakan larangan. Tapi menggunakan amgi memukul lawan selamanya belum pernah terjadi, maka nona-nona yang menjadi juri menjadi bingung, apakah perbuatan orang itu melanggar aturan atau tidak. Mendadak Santala memasang panah menarik gendewa, sersebatang panah dibidikkan. Bidikan panahnya tiba tepat pada. Saatnya sebelum paha kambing itu jatuh sudah terpanah hingga melesat terbang ke udara. Santala berseru, jangan kalian bilang aku tidak mematuhi aturan, kalau dia boleh menimpuk dengan metu uang, kenapa aku tidak boleh memidik dengan panah. Menurut salah satu aturan permainan, daging yang sudah berada di tangan seseorang, orang lain tidak boleh merebutnya. Tapi daging paha itu sudah tergulung oleh cambuk panjang menghoa, apakah terhitung sudah menjadi miliknya? Dalam waktu singkat siapapun sukar memberikan keputusan. Kejadian memang cukup menegangkan, maka nona-nona dan para pemuda tak sempat memikirkan lagi apakah mereka melanggar aturan atau tidak, karena dalam waktu sekejap ini terjadi pula perubahan. Benghoa dan orang itu serempak berebut paha kambing yang melayang jatuh itu. Paha kambing itu masih terapung di udara. Dua ekor kuda hampir bersamaan mencapai sasaran. Paha kambing sedang melayang turun di atas kepala mereka, itulah kesempatan paling baik. Supaya lebih cepat, ternyata mereka melompat dengan gaya hit ho chong tian, tubuh terapung ke atas hendak menangkap paha kambing itu. Tapi Benghoa melompat lebih tinggi, sekali ulur tangan jarinya sudah menyentuh paha kambing itu, mendadak orang itu memukul keras ke arah Benghoa. Benghoa menekan dengan telapak tangan kiri, di tengah udara dia menyambut pukulan lawan. Sementara telapak tangan kanan dari menangkap diubah menepuk sehingga paha kambing itu ditepuknya melayang lebih tinggi dan jauh. Kedua orang hampir kesama melompat dan menyerang, gerakan kedua pihak teramat cepat untuk disaksikan orang-orang biasa, para nona yang menonton di bawah tiada yang melihat jelas apa yang telah terjadi. Hanya tahu di udara mereka bentruk. Menurut aturan pemainan, bila badan saling tumbuk, kedua pihak harus dianggap kalah, karuan para nona itu sama menjerit kaget dan sayang bahwa mereka akhirnya gagal di saat paling gawat. Benghoa hanya menggunakan tiga bagian tenaganya, orang itu sudah terdorong pergi. Ternyata ginkang orang itu cukup baik, di tengah udara menggunakan gaya burung darah jumpalitan, dengan lincah ternyata dia mampu duduk kembali di punggung kudanya. Waktu Benghoa melorot turun, kebetulan dia meraih ekor kuda, sedih kerahkan tenaga, badan jumpalitan baru berhasil duduk di pelananya pula. Tapi karena lompatannya lebih tinggi, dan turunnya juga sedikit terlambat. Bagi yang merempunyai pandangan rajam akan tahu bahwa ginkang yang dipertunjukkannya barusan jelas lebih tinggi dari orang itu. Paha kambing yang ditepuk pergi oleh Benghoa secara kebetulan melayang ke arah Santala, lekas Santala mengulurkan tangan meraihnya, tanpa membuang tenaga dia berhasil merebut paha kambing itu. Akhir dari rebutan ini bukan saja diluar dugaan orang banyak, Santala sendiri juga merasa diluar dugaan karena dia sudah yakin bahwa dirinya kali ini pasti kalah habis-habisan. Bahwa kemenangan dircebutnya tanpa membuang tenaga, mau tidak mau cembuatnya bimbang. Dia merasa kejadian tak mungkin secara kebetulan, namun sukar dia memperoleh kesimpulan bagaimana kenyataan ini bisa terjadi. Satu hal pasti bahwa akhir dari permainan jagal kambing ini justru membuat para muda-mudi yang lain bersorak gembira, sudah tentu kecuali pemuda yang gagal merebut paha kambing itu. Maklum siapa di antara muda-mudi suku wana ini yang tidak mengharapkan kemenangan bagi ksatria gagah bangsa mereka. Bagi Santala kemenangan ini meski terasa kebetulan dan beruntung, namun teman-temannya justru merasa lega dan sesuai keinginan orang banyak. Di tengah sorak-sorai muda-mudi yang rejing krak kegirangan, Santala langsung menghampiri lomana serta menyerahkan paha kambing yang berhasil direbutnya kepada lomana. Tapi dalam hati tak ada rasa senang atas kemenangan yang dicapai. Penaga tepukan yang dilancarkan Beng Hoa memang sudah diperhitungkan secara tepat. Waktu dah menyaksikan paha kambing, itu jatuh di tangan Santala, sementara penonton bersorak gembira, hatinya pun ikut riang dan lega, tapi di samping rasa senang hatinya pun merasa curiga dan was-was, perasaannya hampir mirip Santala. Santala bimbang dan curiga lantaran kemenangan ini disangkanya disengaja atau memang sudah direncanakan oleh Beng Hoa. Beng Hoa curiga terhadap pemuda yang bergebrak dengan dirinya itu, entah siapa dia. Jelas bahwa pemuda itu pernah meyakinkan ilmu tingkat tinggi, gerak-geriknya amat cekatan. Santala adalah pemuda perkasa yang paling gagah di dalam suku wana, tapi kepandayan orang itu jelas lebih hunggul dari Santala, jelas dia pun orang dari luar daerah. Tapi yang mencurigakan bukan hanya konfusi pemuda, tapi lapat-lapat terasa olehnya bahwa pemuda ini seperti pernah dikenal atau dilihatnya entah di mana. Di tengah udara waktu saling hantam tadi, boleh dikata dia berhadapan muka dengan pemuda itu, namun perharian kedua pihak tertuju kepada barang buruan maka tiada yang memperhatikan wajah lawannya. Tapi hanya pandangan sekilas itu juga sudah cukup menimbulkan perasaan ganjil seperti pernah kenal itu. Sayang setelah dipikir-pikir tecap tak bisa dia temukan jawabannya, kapan, di mana dia pernah melihat orang itu. Suasana ramai dan ribut di sekitar ia tak memberi peluang untuk Beng Hoa memutar otak. Waktu dia kembali ke samping lomana, Santala sudah berada di sana sejak tadi. Kata Santala dengan likat, Beng To'aku, paha kambing ini sebetulnya milikmu. Tidak, jelas kaulah yang merebutnya, mana boleh anggap aku yang menang. Jikalau tidak kau yang melempar ke arahku. Soalnya aku dipaksa orang itu untuk membuangnya, sebetulnya umpama berhasil ku tangkap, menurut peraturan aku tetap dinyatakan kalah. Memang aku sedang heran, kenapa secara kebetulan terbang ke arah diriku? Mungkin Tian Yang Maha Kuasa sengaja membantu kau untuk memperoleh paha kambing itu supaya dapat kau persembahkan kepada Nona Lomana. Jikalau kau gagal aku pun gagal, bukankah Nona Lomana akan kecewa? Lomana tertawa katanya, Sudah, tak usah berdebat, aku terima kebaikan kalian. Beng Hoa tanya kepada Santala, Siapakah orang yang berebut paha kambing dengan kita itu? Aku tidak tahu. Lomana, apakah kau mengenalnya? Tanya Santala entah kenapa, mendadak muka Lomana merah, katanya. Daerah yang pernah kau jelajahi lebih banyak dan luas dari aku. Kalau kau tidak tahu bagaimana aku bisa tahu padahal dia sudah tahu, tapi sengaja dia tidak mau bicara terus terang. Daging kambing sudah dibagi habis, seorang pemuda datang menghampiri, katanya, Apakah acara kejar Nona boleh dimuiai sekarang? Lomana tertawa, katanya, Ya, memangnya Melati kecilmu sudah tidak betah menunggu. Melati adalah nama kecil kekasih si pemuda itu. Dengan tawa menyengir dia balas menggoda, ku kira Santala juga tidak sabar menunggu lagi? Hektometer, Santala, coba katakan, bukankah kau sudah menunggu beberapa tahun? Ternyata Santala memang sudah lama memuja Lomana, tapi belum pernah sekalipun Lomana mau diajak terjun dalam acara kejar Nona ini. Muka Santala yang hitam semakin kelam karena malu, dia hantam punda orang itu lalu berkata, Jangan mengoceh di sini, lekas siapkan kudamu, kejarlah melatimu itu. Pemuda itu tertawa, katanya, Melati sih tak usah ku kejar-kejar lagi, tak usah kau menguatirkan aku, khawatirlah pada dirimu sendiri, setelah dia memberi muka setan kepada Santala, segera dia berlari pergi. Tapi ucapan itu menusuk Sanubari Santala. Dengan perasaan guncang, setelah menghela nafas, Santala berdiri lalu beranjak ke tengah lapangan, segera dia tarik suara, Nona-nona silakan naik ke punggung kuda kalian, permainan akan segera dimuiai, diam-diam-diam lirik, dilihatnya Lomana tetap diam, tiada maksud naik ke punggung kudanya. Tapi Beng Hoa juga tetap duduk di sampingnya seperti tiada maksud ikut acara kejar Nona ini. Gendawa menjepret, panah meluncur laksana meteor, sersantala membidikan panahnya ke tengah udara. Bila panah mencapai titik tertinggi lalu menukik turun, panah kedua sudah diabidikan lagi. Dua panah beradu di tengah udara, lalu meluncur jatuh di tanah bersamaan. Para pemuda berjingkrak girang, mereka bersorak gembira, bagus, malam ini keinginan kita pasti terlaksana. Ternyata kedua batang panah itu perlambang pemuda dan pemudi yang siap saling kejar, bila mereka bisa kebetulan bertemu itu artinya lambang yang baik. Maka supaya tidak menimbulkan banyak kecewa di antara para peserta, setiap permulaan acara di Muyei mereka memilih pemanah yang jitu. Dan ketentuan bagi pemanah jitu ini adalah pemuda yang belum pernah menikah. Di tengah tepuk tangan dan sorak-sorai para pemuda, nona-nona mulai naik ke atas kuda terus di bedal pergi. Lomana tetap tidak kegerak, diam-diam santala menghela nafas, batinnya, agaknya sekali ini aku terpaksa ikut meramaikan suasana saja dengan orang lain, sebagai pembidik panah, maka dia harus terjun juga ke dalam arna permainan ini. Untungnya walau permainan mengejar cinta, namun bukan setiap peserta harus punya orang yang dicintai baru boleh ikut bermain. Karena itu santalah hanya ikut memeriahkan keramaian saja. Mendadak lomana berkata dengan suara lirih, Beng to aku, apa? Kau tidak ikut bermain? Bagaimana care permainan? Aku tidak mengerti. Kau tidak perlu mengerti, larikan saja kudamu ke tengah padang rumput. Hanya satu hal kau harus ingat. Inat apa? Perlahan suara lomana, ayahku tentu sudah memberitahu kepadamu, kupikir tak usah aku menjelaskan lagi kepadamu. Beng Hoat ringat, Lohai memang pernah memberitahu kepadanya, jangan biarkan nona yang tidak kasukai memukulkan cambuknya kepadamu. Lomana tidak menunggu reaksinya, mendadak dia melompat ke punggung kuda terus di bedal pergi. Di punggung kuda sengaja dia menoleh sambil tertawa manis ke arah Beng Hoa. Bahwa lomana tampil ke tengah harna, sudah tentu menimbulkan banyak perhatian hadirin. Hi, cuan putri kita ini biasanya tak pernah ikut bermain, sungguh tak nyana malam ini mau turun gelanggang. Entah siapakah perjaka yang menjadi idamannya? Memangnya perlu dikatakan lagi, dalam suku kita kecuali Santala, siapa yang setimpal mempersunting dia? Demikian para pemuda saling berbisik. Tapi lain pula pendapat para nona, orang Han ada pek patah yang mengatakan di luar langit ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai. Santala memang pemuda perkasa paling gagah dalam suku kita, tapi orang luar belum tentu kalah dibanding dia. Maksudmu pemuda Han yang seorang diri memburu beruang itu? Tanya seorang nona. Aku bukan lomana, mana tahu isi hatinya, bukan mustahil ada orang ketiga, demikian selah nona yang bicara duluan. Lomana saat itu justru gulana. Dia sudah menemukan orang yang sedang dicarinya, tapi Santala juga berada di depannya, lalu di tubuh siapa cambuknya harus dipukulkan? Waktu dia berpaling, dilihatnya Beng Hoa sudah melarikan kudanya terhadap ketiga pemuda ini. Dia berkesan baik, namun kesan baik ini belum mencapai arti cinta yang sebenarnya. Walau dia mengharap dapat memilih satu di antara ketiga pemuda ini, siapa yang pantas memetik kembang? Dia sendiri sukar mengambil keputusan. Beng Hoa tidak perhatikan apa yang sedang dibicarakan muda-mudi itu, dia terjun karena juga hanya ingin ikut meramaikan suasana saja. Permainan kejar nona berbeda dengan jagal kambing tadi, kalau arena jagal kambing ditentukan di sekitar padang rumput seluas beberapa li, sebaliknya kejar nona tidak dibatasi luas gelanggangnya, padang rumput yang luas tidak berujung pangkal itu boleh dijadikan arena kejar mengejar antara muda-mudi yang sedang dimabuk cinta. Di tengah gelak tawa mereka yang riang gembira, kejar mengejar itu semakin jauh dan jauh. Malam itu putri malam memancarkan cahaya yang benderang, sepanjang laksaan li udara tanpa mega, bulanan bundar bercokol di angkasa raya, padang rumput di tengah keremangan cahaya rembulan, kelihatan mencenambah daya tarik bagi mereka yang sedang mabuk asmara. Beng Hoa membedal kudanya di padang rumput. Walau tiada nona yang akan dikijam ya, namun dalam suasana gembira begini, secegala capai iklali dan rasa rindunya selama perjalanan telah tak terasa lagi. Ada seorang nona mengejar dirinya, cambuk terayun seperti hendak nemukul, Beng Hoa terperanjat, teringat pesan loh hai lekas dia bedal kudanya membelok ke samping. Tapi cambuk nona itu tidak jadi dipukulkan, karena seorang temannya segeram cenarik dan memujuknya sayup-sayup terdengar oleh Beng Hoa nona itu berkata, jangan ceroboh, cambukmu boleh memukul pemuda mana saja, tapi jangan kau memukul orang hon itu. Kenapa? Kan tiada aturan yang melarang aku memukul orang. Luar! Kau ini pura-pura tidak tahu atau betul-betul tidak tahu-tahu apa. Pemuda itu kekasih Lomana. Omong kosong, bukankah Lomana pasangan Santala? Hektometer, kau tidak percaya omonganku, coba kau jawab kok tanyaanku, kenapa dulu Lomana tidak pernah ikut? Begitu pemuda Han ini datang, malam ini dia lantas terjun ke arena? Aku, entahlah, aku tidak tahu. Makanya, kau tidak tahu, aku tahu. Memang Santala mencintai Lomana, tapi belum tentu Lomana membalas cintanya. Orang Han ini baru saja tiba, memangnya secepat itu dia jatuh cinta. Hihi, pemuda itu menolong Lomana dari ancaman beruang galak, paling tidak hubungan mereka sudah intim. Kau justru belum mengenalnya, kenapa kau menaksirnya juga? Siapa bilang aku naksir dia? Aku mengayun cambuk membedal kuda, kau, kau justru mengada-ada. Baiklah, anggap saja aku salah paham. Kita kan sesama saudara, aku hanya khawatir kau mencari kesulitan. Selanjutnya mereka berbisik-bisik, Beng Hoa tidak mendengar lagi apa yang mereka bicarakan. Kini setelah masing-masing pihak mengejar sasarannya ke tengah padang rumput nan luas, maka rombongan besar pemuda-pemudi berkuda itu sudah tidak berjubal seperti semula, walau suasana riang dari teriak dan pekek mereka masih terdengar, namun suaranya sudah tidak ribut seperti tadi. Beng Hoa memiliki kungfu tinggi, pendengarannya jelas lebih tajam dari orang lain, maka percakapan kedua nona itu dapat didengarnya jelas. Diam-diam dia kaget, pikirnya, entah betul tidak apa yang mereka bicarakan. Kukira lo mana bersikap baik terhadapku karena aku pernah menolong jiwanya, itu kan wajar. Jika benar apa yang mereka bicarakan, aku jadi perintang bagi Santala, tak heran sikap Santala tampak kurang senang terhadapku, kiranya dia khawatir aku merebut nona pujaannya sekarang sedikit banyak dia paham duduk persoalan, dia mengerti apa arti pesan ayah lo mana, kenapa cambuk nona itu jangan sampai memukul tubuhmu. Kedua nona itu sudah lari ke lain jurusan. Maka Beng Hoa bebaskan kudanya berlari senaknya ke depan. Kalau tahu begini, lebih baik aku tidak ikut permainan ini, mencari kesulitan dan membuat risau hati orang lain, terutama Santala tentu perasaannya terguncang, demikian batin Beng Hoa. Pengah Beng Hoa termenung, mendadak dilihatnya lo mana tak jauh berada di sebelah depan. Baru saja dia hendak menyingkir, seekor kuda yang lain sudah memburu tiba di belakang lo mana, cambuk di tangannya terayun dan berputar mengeluarkan suara menderugayanya seperti hendak memukul lo mana. Pemuda pengejarnya bukan lain adalah Santala, diam-diam Beng Hoa merasa girang, semoga lo mana mau menerima uluran cinta Santala. Permainan ini dinamakan Kejar Nona, tapi menurut tradisi, Seng Pemuda harus mengejar Seng Pemudi lebih dulu, bila sudah hampir terkena Seng Pemudi harus sayung cambuk, pura-pura hendak balas mencambuk, Seng Pemuda harus lari menyingkir, kini giliran Seng Pemudi mengejar pemuda hingga terkejar dan cambuk di tangannya memukul tubuhnya, maka permainan itu pun berakhir sampai di situ. Yang laki mengejar perempuan sebagai tanda uluran cintanya. Bila Seng Gadis membalas mengejam ya, maka dia harus berusaha menyingkir, maksudnya adalah untuk menjaga gengsi seorang laki-laki, tidak mau terima menjadi tawanan pihak perempuan. Tapi babak terakhir dia harus sukarlah menjadi tawanan gadis pujaan itu. Secara langsung hal itu merupakan pernyataan resmi bahwa selanjutnya mereka adalah sepasang kekasih. Sesuai peraturan tradisi inilah, maka sepenuh perhatian Santala mengawasi cambuk di tangan Lomana, apakah dia akan ayun cambuknya pura-pura melawan? Di saat jantung Santala berdebar-debar, mendadak seekor kuda berlari kencang menerobos datang dari pinggir, begitu ayun cambuknya, orang itu sudah menyempuk pergi cambuk di tangan Santala. Karena Beng Hoa mencurahkan seluruh perhatiannya kepada kedua muda-mudi itu, hingga penerobos ini berlari di pinggir Santala baru dia melihatnya, lekas dia berteriak, Awasanto aku! Karena cambuknya tersampuk, Santala rasakan telapak tangannya linu hampir cambuknya terlepas, namun dia kerahkan tenaga untuk memegangnya hingga tidak terlepas jatuh, dua tunggangan mereka pun sudah terpisah ke arah masing-masing. Mendengar peringatan Beng Hoa, mendengar benturan, perasaannya hambar. Sudah tentu cambuknya tak perlu diayun lagi. Tapi dalam sedetik itu, Beng Hoa yang berada di belakang sudah teringat, bahwa pemuda ini adalah siya Ong ya Toan Kiam Cheng yang pernah dilihatnya dulu. Toan Kiam Cheng ini pula yang dalam permainan jagal kambing tadi memperebutkan paha kambing dengan dirinya. Kini lebih jelas bagi Beng Hoa, waktu dirinya meyakinkan Bu Beng Kiam Hoa dan akan meninggalkan Cio Klin dulu. Toan Kiam Cheng dengan seorang Nona pernah berkunjung juga ke Cio Klin, maksudnya hendak mencari kiam boh peninggalan Tio Tan Hong. Belakangan dia tahu bahwa Nona itu bernama Leng Ping Ji. Leng Ping Ji adalah keponakan perempuan Leng Tiat Ji Yau, pemimpin besar Laskar Gerilia itu. Pada hari itu pula murid yang kek Beng yang bernama Ban Cio Ksing membawa tiang lokong Tong Pei Tong Bing Chu berkunjung juga ke Cio Klin. Jejak Leng Ping Ji dan Toan Kiam Cheng ketahuan, hampir saja mereka terbunuh oleh kawanan jahat itu. Kebetulan Beng Hoa sembunyi di lubang di atas Kiam Hong, lekas dia melompat turun menolongnya. Di saat Beng Hoa menggasak Tong Bing Chu, diam-diam Toan Kiam Cheng melarikan diri sambil menarik. Leng Ping Ji. Dua hari kemudian, Beng Hoa pernah menolong mereka pula merebut dua ekor kode untuk perjalanan mereka. Kesannya terhadap pemuda ini juga tidak begitu mendalam, sungguh mimpi pun tak pernah terduga bahwa Toan Kiam Cheng sekarang berada di Wikiyang. Toan Kiam Cheng juga mengenakan pakaian suku Wigior, maka sesaat susah dia mengingat siapa pemuda yang satu ini. Kini setelah tahu siapa dia, rasa heran dan curiga berkecamuk dalam benaknya. Waktu itu mereka tidak bertemu muka, namun percakapan Toan Kiam Cheng dengan Leng Ping Ji didengarnya jelas. Dia tahu Toan Kiam Cheng adalah keponakan gurunya, Toan Xiu Yusi. Leluhur keluarga Toan di jaman dinasti Song adalah raja di negeri Tai Li. Setelah kerajaan runtuh, keluarga mereka masih mempunyai gelar kebangsawanan, hingga permulaan dinasti Beng baru gelar itu dihapus, tapi rakyat Tai Li tetap memandang mereka sebagai keluarga kerajaan, Toan Kiam Cheng adalah siau ongnya, pangeran keciwi. Masih segar dalam ingatan Beng Hoa, Toan Kiam Cheng ingin pulang, agaknya dia merasa berat meninggalkan kehidupan di dalam istana yang sudah bernama Kosong Belaka. Leng Ping Ji pernah memujuknya supaya membatalkan niatnya itu. Leluhur keluarga Toan di jaman dinasti Beng punya hubungan dekat dengan Tio Tan Hong, sementara Toan Kiam Cheng adalah keponakan Toan Xiu Yusi, pernah timbul dalam benak Beng Hoa untuk menyerahkan catatan ilmu pedang ciptaan gurunya kepada muda mudi itu, namun dalam percakapan set pasang muda mudi ini terasa oleh Beng Hoa bahwa Toan Kiam Cheng kurang jujur dan berpikiran picik, maka niatnya itu dia batalkan. Walau demikian, kesannya terhadap pemuda ini tetap baik. Apalagi setelah tahu Leng Ping Ji adalah keponakan Leng Tiat Jiao, dia mayah pernah merasa senang akan percintaan sepasang muda mudi ini. Tapi waktu itu, sudah timbul rasa khawatir dalam benaknya, cinta kasih dan kasih sayang Leng Ping Ji terhadap Toan Kiam Cheng bertepuk sebelah tangan, terbukri sikap Toan Kiam Cheng terhadapnya amat tawar dan kaku. Sungguh tak nyana kekhawatirannya sekarang menjadi kenyataan. Kenapa Toan Kiam Cheng lari dan menyembunyikan diri di Wikiang? Kenapa tidak datang bersama Leng Ping Ji? Seorang diri ikut perayaan jaga kambing? Apapunlah maksudnya nerintangi Santala menyata cintanya kepada Lomana? Beemang ya dia juga naksir Lomana. Terima kasih telah menonton!